Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita kembali lagi ke dalam sub-tema perenungan kita, pahlawan sejati di balik iman sejati yaitu iman henok. Sebelumnya mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan sorga kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah memimpin kehidupan umat Allah sepanjang zaman, sejak sejarah penciptaan sampai dengan hari ini dan sampai Kristus datang kedua kali. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah pencipta dan penyelamat jiwa kami, dan Engkau adalah Tuhan yang terus membimbing umat Allah di tengah-tengah keadaan yang kacau sekalipun untuk tetap memelihara iman mereka dan memungkinkan mereka setia sampai akhir. Kami berdoa biarlah Ruh Kristus menyertai kami dalam perenungan ini, dan biarlah Ruh Kristus yang memberikan kepada kami hikmat untuk memahaminya, dan juga iman yang sejati untuk menerima firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan penghasilan Tuhan. Amin. Mari kita membaca bagian-bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai Henok. Kita lihat di dalam kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 saya mau membacakan bagi kita dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kemudian dari ayat yang ke-21 dan sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita baca pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Lalu kita lanjut ke dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saya baca sebelumnya dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24 saja supaya kita lebih mengerti. Setelah Yaret hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok dan Yaret masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Methusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Methusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita lihat di dalam catatan Ibrani 11 ayat 5 dan Yudas 1 ayat 14 dan 15. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Lalu di dalam Yudas pasal 1 ayat 14, kita baca ayat 14 dan ayat yang ke-15 dari Yudas pasal 1, juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita membaca mengenai beberapa teks Alkitab yang memberikan keterangan kepada kita mengenai Henok, walaupun keterangan itu hanya diberikan di dalam beberapa kata, tetapi kita bersyukur karena kita dapat mengenal Henok lebih dalam melalui penjelasan Alkitab ini. Nah mari kita mulai dengan pasal 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah istilah keturunan di dalam teks kita ayat yang pertama, saya mau ajak kita melihat ini di dalam pemikiran besar daripada Henok. Henok adalah bagian daripada keturunan Adam. Dia bukan satu-satunya keturunan Adam, tetapi salah satu daripada keturunan Adam. Nah pertanyaannya adalah kenapa? Kitab Kejadian itu mencatat keturunan Adam. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam kejadian 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24 sudah dicatat mengenai keturunan Adam dari garis kain. Tetapi kemudian di dalam pasal 5 itu mencatat mengenai keturunan Adam dari garis set, pengganti daripada Habel yang dibunuh mati oleh kain. Nah pertanyaannya adalah kenapa ditulis keturunan di situ? Apa signifikansinya dan bagaimana Henok terkait di dalam keturunan-keturunan ini? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai melihat beberapa poin yang akan kita renungkan terkait dengan Toledot. Toledot adalah bahasa Ibrani dari kata keturunan. Keturunan berarti Toledot di dalam bahasa Ibrani. Toledot di sini kita melihat sebagai providensia khusus Allah bagi umat pilihan Allah yang ada di dalam zaman kuno. Mari kita mulai melihat hal yang pertama yang kita pelajari dari Toledot ini ya, keturunan-keturunan daripada umat Allah dari garis set yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Pertama adalah sejarah pribadi-pribadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita mempelajari silsila, seringkali saudara dan saya itu tidak tertarik dengan membaca nama-nama dengan semua angka, jumlah, tahun, usia mereka. Itu kita seringkali tidak tertarik dan kemudian kita melompatinya. Seringkali kita membaca dengan melewatinya begitu saja tanpa memahaminya. Tetapi tidak dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang tertarik dengan kehidupan pribadi daripada setiap umat Allah, bahkan nama mereka dan kemudian apa yang mereka lakukan di dalam dunia ini dicatat oleh Allah. Sehingga tulisan daripada silsila Toledot atau keturunan bukanlah sesuatu yang boleh dilewati oleh kita dalam pembelajaran Biblika kita, tetapi seharusnya kita dalami karena memiliki signifikansi teologis bagi iman kita. Salah satunya adalah berbicara mengenai sejarah pribadi-pribadi orang-orang percaya, bagaimana mereka hidup di hadapan alam. Nah istilah daftar keturunan, kata daftar saudara itu di dalam bahasa Ibrani itu sefer, yang berarti buku. Kalau di dalam pemikiran daripada James Boyce, istilah daftar atau sefer buku disini adalah sesuatu yang merupakan ungkapan daripada Musa, sebagai wujud pengakuan Musa bahwa pada zaman itu ketika Musa diinspirasikan oleh Ruh Kudus untuk menulis kitab kejadian, telah ada sumber tertulis. Telah ada sumber tertulis, yakni sebuah buku yang kita sebut sebagai daftar atau sefer tadi ya, entahkah isinya itu panjang atau pendek, yang jelas sudah ada sebuah tulisan sumber-sumber yang tertulis mengenai silsila yang kita terima. Yang dipakai oleh Musa di dalam narasi dia menjelaskan kitab kejadian ini. Jadi saudara dan saya melihat bahwa inspirasi Ruh Kudus kepada Musa menggunakan sumber-sumber lisan, maupun menggunakan sumber-sumber tertulis. Salah satu sumber tertulis yang kita dapatkan adalah daftar keturunan Adam. Dan bagi James Boyce, ketika kita itu kemudian membaca daftar ini, apa yang ditulis oleh Musa berarti ini adalah sumber tertulis tertua di seluruh dunia, yang berbicara mengenai silsila Adam dan Hawa, terutama dari garis set. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapakah kejadian 5 ayat 1 sampai 32 mencatat daftar daripada keturunan Adam dari garis set? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bagaimana saya katakan tadi, bahwa ini adalah catatan daftar nama-nama dan perbuatan-perbuatan tertentu dari keturunan Adam yang setia kepada Allah dan firmannya. Saudara tidak semua nama orang percaya di dalam zaman itu dicatat di dalam teks kita. Karena tujuan pencatatan Alkitab bukan secara kronologis. Alkitab juga bukan buku sejarah. Tetapi Alkitab menghadirkan keturunan Adam yang merupakan representasi, representasi perwakilan dari orang-orang percaya, dari garis set yang Allah itu catatkan nama-nama mereka, perbuatan-perbuatan mereka melalui Musa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saudara baca kitab kejadian 5 tidak boleh di dalam konsep saudara, oh ini tertulis secara kronologis. Atau nama-namanya itu tertulis secara berurutan. Memang kelahirannya demikian, tidak demikian saudara. Karena tujuan penulisan daripada Musa bukan itu. Tetapi dia memunculkan orang-orang yang menjadi representasi daripada keturunan Adam dari garis set yang setia kepada Allah. Nah yang kedua, waktu saudara dan saya membaca istilah daftar keturunan saudara, kejadian 5 ayat 1 sampai 32, ini memberikan suatu pengertian kepada saudara bahwa Allah itu memiliki perhatian yang khusus, sebagaimana saya katakan tadi, kepada orang-orang yang setia kepadanya, dan dia juga berkehendak untuk mencatat nama-nama dan perbuatan-perbuatan mereka yang setia kepadanya, di dalam dunia ini maupun di sorga yang kekal. Saya ulangi, Allah kita adalah Allah yang tertarik kepada pribadi-pribadi umat Allah. Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh menghargai umat Allah, yang mengasih dia, mencintai dia, percaya kepada dia, setia berjuang kepada Allah, sesuai dengan seluruh firman Tuhan selama hidup dia. Sehingga Allah mengizinkan adanya pencatatan di dalam sejarah silsila. Umat Allah yang setia kepada Tuhan di bumi ini maupun di sorga. Mari kita lihat, di dalam malayaki maupun wahyu, menunjukkan kepada kita bahwa Allah mencatat nama-nama orang yang percaya, dan segala perbuatannya di dalam kitab kehidupan. Malayaki 3 ayat 16. Di dalam malayaki 3 ayat 16 dikatakan demikian, Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara yang dikasih oleh Toneus Kristus, saya mau menekankan mengenai inspirasi roh kudus di dalam aspek silsila. Saudara tidak boleh menganggap remenya, karena Allah tidak sedang menganggap remenya. Allah menghadirkan itu kepada saudara, supaya saudara mengerti, bahwa dia melihat saudara, dia memperhatikan saudara, dia menilai segala apa yang saudara pikirkan, saudara rasakan, saudara lakukan di dalam iman saudara, sepanjang hari-hari hidup saudara di dalam dunia ini. Sehingga pada waktunya nanti ketika saudara berhadapan dengan Allah, saudara sungguh-sungguh mengalami apa yang disebut dengan ucapan syukur kepada Allah, karena kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui hidup saudara sepanjang di dalam dunia ini. Allah mencatatnya, orang-orang yang percaya kepadanya dicatat namanya. Lalu di dalam wahyu pasal 20, kitab terakhir, kitab terakhir di dalam perjanjian lama, dan kitab terakhir di dalam perjanjian baru, mencatat mengenai kitab kehidupan, wahyu 20, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang yang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saudara dan saya perhatikan langsung di dalam ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dengan demikian, saudara dan saya melihat bahwa kita terakhir perjanjian lama, kita terakhir perjanjian baru, mengonfirmasikan apa yang diukapkan di dalam kejadian lima. Bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan secara khusus kehidupan umat Allah, bahkan nama dan perbuatannya dicatat di sorga. Bukan saja dicatat di bumi ini melalui alkitab yang kita baca, tetapi dicatat di sorga yang kekal. Ketiga, kejadian lima ayat satu sampai ayat yang ke-32, berbicara mengenai karakteristik relasi Allah dan umatnya. Saudara memperhatikan kenapa silsila itu ditulis, kenapa toledot itu ditulis di dalam daftar itu, dan diinspirasikan oleh roh kudus saudara kepada Musa, karena berbicara mengenai karakteristik relasi Allah dan umatnya. Allah berelasi dengan umatnya dari pribadi kepada pribadi. Bukan dari sesuatu yang abstrak, yang non-persona, yang tidak berpribadi. Tetapi sesuatu yang adalah pribadi. Allah kita adalah pribadi yang berelasi kepada pribadi. Itu sebabnya, di dalam permulaan daripada ayat satu dan ayat yang kedua, berbicara bahwa manusia itu dicipta menurut gambar rupa Allah. Laki-laki dan perempuan menekankan mengenai apa? Pribadi. Manusia itu pribadi. Dan kemudian diciptakan menurut gambar rupa siapa? Gambar rupa Allah yang adalah pribadi. Pribadi. Allah kita adalah Allah yang pencipta. Dia berbeda daripada ilah asing, dewa asing yang tidak berpribadi. Dia berpribadi, dia berbicara. Dia berelasi secara pribadi dengan umatnya. Bahkan sejak manusia itu sebelum jatuh dalam dosa, bahkan setelah dia jatuh dalam dosa, Allah datang memanggil dia secara personal. Secara personal. Jadi Allah begitu mencintai hubungan personal itu. Dia yang melembagakan itu sejak manusia itu diciptakan. Menurut gambar rupa dia. Dia melembagakan suatu hubungan personal. Hubungan pribadi antara dia dan umatnya. Antara dia dan manusia ciptaannya. Ini tidak berlangsung kepada ciptaan yang lain. Hanya kepada makota ciptaannya itu. Manusia, makota ciptaan Allah. Dengan demikian saudara, tiga hal ini memberikan kepada saudara, dan saya pengertian yang sangat jelas, kenapa Toledot itu dibuat dalam daftar silsila yang begitu panjang dan saudara harus mempelajarinya. Karena memiliki implikasi yang begitu indah dalam kehidupan iman kita, dalam perjalanan iman kita selama di dunia, sampai di sorga yang kekal. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari Toledot. Yang pertama tadi kita lihat sejarah pribadi-pribadi yang diperhatikan oleh Allah, yaitu umat pilihan Allah. Sekarang kita melihat mengenai hal kedua, yang Allah itu ajarkan melalui daftar keturunan atau Toledot. Keturunan Adam dari garis set. Yaitu berbicara mengenai kaum sisa. Kaum sisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus catatan di dalam ayat yang kedua, ayat yang kedua dan kemudian ayat yang ketiga. Saudara lihat di situ, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepadanya. Saudara ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena apa saudara? Karena akan menjelaskan bagaimana keturunan Adam selanjutnya. Nah, saya mau tekankan istilah Toledot dalam ayat satu tadi, sekali lagi mengacu kepada keturunan Adam yang diberkati Allah. Dari keturunan perempuan yang dijanjikan dalam kejadian tiga ayat 15. Jadi ini bukan keturunan yang tidak diberkati Tuhan, tetapi ini keturunan daripada perjanjian Allah. Kejadian tiga ayat 15. Langsung ada pembedaan. Nah, John Calvin itu waktu dia membaca seluruh teks ayat satu sampai ayat yang ke-32 daripada kitab kejadian lima, saudara, Calvin bilang begini, sekalipun terjadi pelipat gandaan manusia yang besar pada zaman kuno, itu hanyalah dalam kuantitas atau jumlah penduduknya. Tetapi hanya sedikit yang menyembah Allah. Garis bawahi kalimat ini. Banyak jumlah jiwa, banyak pelipat gandaan penduduk. Tadi di dalam ayat yang ketiga saya bacakan bagi saudara, Adam dan Hawa melahirkan begitu banyak anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tetapi saudara, hanya sedikit yang menyembah Allah. Ini yang saya maksudkan dengan kaum sisa. Ketika saudara membaca kitab kejadian lima, ayat satu sampai ayat yang ke-32, saudara harus ingat di dalam pikiran saudara, di antara semua keturunan Adam, ada kaum sisa. Yang kemudian dicatatkan di dalam daftar silsila ini untuk menjadi representasi daripada umat milian Allah yang hadir di dalam zaman itu. Walaupun demikian, kata John Calvin, jumlah manusia yang besar ini tetap menyatakan pemeliharaan Allah yang ajaif. Kenapa? Karena di dalam kutuk Allah bagi manusia, seharusnya keterpisahan daripada Allah karena dosa itu adalah mengakibatkan kematian. Allah bisa saja mematikan Adam dan Hawa saat itu juga ketika mereka itu memberontak kepada Allah. Tetapi anehnya, Allah tidak langsung mematikan mereka secara fisik, tetapi Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk melipat kali gandakan gambar rupa mereka di dalam keturunan mereka laki-laki dan perempuan. Dengan demikian saudara dan saya melihat pemeliharaan Allah memungkinkan apa yang dikendaki Allah di dalam kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Penuhilah bumi, taklukanlah bumi. Penuhilah bumi, beranak cuculah. Saudara, di dalam konteks dosa seharusnya Adam dan Hawa tidak dapat memenuhi apa yang dikendaki oleh Allah. Seharusnya. Karena hukuman mereka adalah kematian. Tetapi saudara, di dalam pemeliharaan Allah, di dalam penopangan Allah yang bersifat umum sekaligus khusus ini memungkinkan manusia itu dilipat kali gandakan. Memenuhi bumi ini walaupun masih di dalam wilayah yang terbatas. Tetapi yang jelas memungkinkan kehendak Allah di dalam kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukanlah bumi, semuanya dapat terlaksana. Dengan demikian, John Calvin melihat bahwa keturunan yang dicatat di dalam 5, pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-32 tetap menunjukkan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Toneus Kristus, implikasi teologisnya apa? Dosa itu tidak akan menghambat kehendak Allah itu terjadi dan tergenapu. Dosa sebesar apapun dan akibat dosa sebesar apapun tidak akan bisa menghambat kehendak Allah yang sudah ditetapkan sejak kekala. Dia yang berkuasa, dia yang memegang kendali dan memungkinkan seluruh kehendak Allah itu terlaksana dalam hidup manusia yang berdosa seperti Adam dan Hawa. Martin Luther Luther melihat kejadian 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-32 demikian. Kemulian terbesar dari zaman kuno ini adalah terdapat banyak orang percaya yang berhikmat dan yang kudus di zaman yang sama. Perhatikan, di zaman yang sama banyak sekali orang percaya, orang berhikmat dan orang kudus di sana. Ini bukanlah catatan nama orang-orang biasa, tetapi dari keturunan inilah akan lahir Yohanes Pembaptis dan Krisus yang akan datang. Saudara yang dikasih oleh Toneus Krisus, saya kutip kalimat daripada pendeta Stephen Tom. Dalam satu zaman, jika Allah membangkitkan orang-orang percaya atau para nabi, itu tanda bahwa Allah memperkenankan orang-orang pada zaman itu. Allah ingin memanggil orang-orang yang berdosa pada zaman itu kembali kepada dia. Sehingga kehadiran orang percaya di dalam setiap zaman adalah begitu signifikan. Begitu signifikan, saudara. Sehingga bagi Martin Luther, ketika dia memandang kepada zaman kuno, kepada zaman Adam, di mana Krisus belum lahir di sana, Krisus belum berinkarnasi di sana, tapi tetap terlihat kemuliaan Krisus. Melalui apa? Melalui kehadiran kaum sisa. Orang-orang percaya dari garis set yang dicatat di dalam Toledot. Keturunan daripada Adam. Yang kedua, Luther melihat begini. Perbuatan-perbuatan orang percaya pada zaman kuno yang dicatat di dalam kejadian ini, 5 ayat 1 sampai 32, adalah menyaksikan pengharapan iman mereka kepada keturunan perempuan yang akan meremukan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15. Walaupun mereka ada di tengah penderitaan yang dialami karena kebencian, kita sudah pernah lihat kemarin, minggu yang kemarin, mengenai kebencian daripada kain. Iri hati, penghinaan dari keturunan ular, tetapi mereka tetap setia di dalam iman yang dijamin oleh pengharapan injil. Kejadian 3 ayat 15. Nah, saudara yang dikasih oleh Tionis Krisus, ini adalah satu pandangan yang sangat indah bagaimana karya providensia Allah memelihara iman umat Allah di dalam pengharapan injil. Kejadian 3 ayat 15. Kalau saudara baca di dalam kejadian 4, ayat yang ke-25. Keterangan ya. Keterangan dari Hawa. Setelah Habel itu dibunuh mati dan Adam itu bersetubu dengan diam, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth. Sebab katanya, kalau Habel, waktu dilahirkan, Hawa tidak memberikan komentar apapun. Tetapi waktu Seth dilahirkan sebagai pengganti daripada Habel, Hawa berkomentar. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel sebab kain telah membunuhnya. Sebab kain telah membunuhnya. Ekspektasi daripada keluarga Adam dan Hawa bahwa anak sulungnya itu yang akan menggenapkan kejadian 3 ayat 15 sebagai penyelamat. Faktanya adalah sebagai pembunuh. Sekarang telah digantikan oleh Seth. Yang dimana Tuhan pilih Habel, tetapi Habel dibunuh mati secara tidak adil dan kemudian digantikan dengan Seth. Lalu apa yang dikatakan di situ? Allah itu telah menggantikan Habel yang dibunuh oleh kain. Dengan demikian, di balik itu ada suatu pengharapan yang begitu indah di dalam hidup daripada Adam dan Hawa bahwa perjanjian Allah dalam kejadian 3 ayat 15 tidak akan tidak digenapi. Artinya pasti digenapi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi saya mau ajak kita melihat secara luas kejadian 5 di dalam kerangka berpikir John Calvin maupun di dalam kerangka berpikir Martin Luther. Betapa Allah memperhatikan kehidupan daripada setiap zaman dari generasi kepada generasi dengan menghadirkan orang-orang percaya melalui hidup dan perbuatan mereka yang dilandaskan kepada iman yang sejati mereka bersaksi akan Allah dan mereka justru menyatakan pengharapan Injil pengharapan Injil kepada dunia yang tidak berpengharapan yang telah jatuh di dalam dosa. Dengan demikian, saudara, kehadiran kaum sisa dengan seluruh silsila daftar keturunan yang ada adalah sesuatu yang bermakna sangat signifikan secara teologis ya. Jadi kita waktu mempelajarinya tidak boleh hanya melewatinya begitu saja. Nah, saudara kaum sisa ini yang dikatakan di dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-32 adalah kaum sisa yang hidup di zaman yang rusak. Hidup di zaman yang rusak. Tentu setelah manusia jatuh dalam dosa kita tahu bahwa segala sesuatu akan mengalami kerusakan. Sejak dia jatuh dalam dosa sudah terjadi kerusakan. Dan kerusakan itu akan semakin berkembang biak. Apalagi dengan adanya pemberontakan daripada kain dan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh kain. Dengan demikian, saudara, dan saya melihat bahwa dari generasi kepada generasi yang dari keturunan Adam khususnya dari Garis Set kita menemukan bahwa kejadian 6 ayat 5 dan 11-12 menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam zaman yang rusak. Di dalam zaman yang rusak. Saya bacakan bagi kita ayat yang ke-5 dari kitab kejadian pasal 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lalu ayat 11 sampai ayat yang ke-12 Adapun bumi itu telah rusak di hadapan alam dan penuh dengan kekerasan. Alam menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi saudara memperhatikan di dalam kehidupan daripada Henok Henok bukan hidup di zaman yang cukup kondusif untuk imannya bertumbuh. Tetapi Henok bersama-sama dengan semua keturunan Adam dari garis set. Mereka hidup di dalam zaman yang rusak dan semakin rusak semakin rusak sampai mencapai titik kulminasinya ketika air bah itu diturunkan oleh Allah. Jadi dengan demikian saudara kaum sisa tetap ada di dalam zaman yang bahkan paling rusak sekalipun. Saya ulangi kaum sisa pasti ada bahkan di dalam zaman yang paling rusak sekalipun contoh Sodom dan Gomorrah. Sodom dan Gomorrah adalah kasus yang paling-paling buruk di dalam kejadian yang dicatat. Ketika Abraham itu berdoa kepada Tuhan dia minta agar Allah menyelamatkan orang benar. Lalu dia liskan jumlah orang benar di dalam Sodom. Sampai terakhir cuma sepuluh. Faktanya bukan sepuluh. Hanya satu orang benar yaitu Lot. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekalipun keadanya begitu buruk seperti Sodom dan Gomorrah masih tersisa satu orang benar. Masih tersisa satu orang benar. Karena itu saya mau katakan bahwa kaum sisa di dalam zaman yang paling rusak sekalipun pasti selalu ada karena apa? Karena Allah pelihara umat Allah. Dalam setiap zaman di dalam kegelapan dosa di dalam bumi yang sudah rusak dan semakin rusak penuh dengan kekerasan manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi secara potensial maupun aktual di dalam dosa semata-mata tetap ada kaum sisa. Tetap ada kaum sisa. Ini memberikan penghiburan kepada sodara. Sodara jangan bersikap seperti Elia. Elia itu orang yang self-pity-nya luar biasa sodara walaupun dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan begitu besar. Lalu setelah dia itu menghancurkan 450 Nabi Baal membunuh mati mereka dan memproklamasikan tentang kemuliaan Tuhan apa yang dia lakukan? Dia lari ke Padanggurun karena dapat ancaman dari Isabel bahwa dia akan dibunuh mati. Waktu Elia lari dan kemudian dijumpai oleh malaikat Tuhan tapi sebelumnya dia berdoa kepada Tuhan dan dia minta supaya Tuhan itu ambil nyawanya. Matikan saya saja Tuhan karena saya ini cuma sendiri. Cuma sendiri saja yang berjuang untuk mempertahankan iman di dalam wilayah Israel ini. Lalu Tuhan suruh dia makan makanan yang dibawa oleh malaikat Tuhan. lalu suruh dia kembali ke dalam Israel. Tidak membunuh mati Elia tetapi suruh dia kembali ke dalam tugasnya pelayanannya di Israel. Lalu Tuhan bilang apa? Aku masih menyisakan sekian banyak orang lebih daripada seratus orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Begitu banyaknya orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal sedangkan Elia melihat dirinya cuma sendiri. Di dalam wilayah Israel di dalam kebengkokan hati dari umat Allah saya sendiri Tuhan saya sendiri tapi waktu saudara dan saya membaca di dalam kalimat daripada Allah ternyata Allah tidak membiarkan Elia sendiri masih ada umat Allah yang lain umat Allah yang lain bersama-sama dengan Elia yang tidak sujud kepada Baal. Demikian juga saudara waktu saudara melihat ke dalam konteks kitab kejadian Henok tidak sendiri Henok tidak sendiri memperjuangkan iman dia di dalam zaman itu sekalipun bumi ini rusak manusia itu juga rusak secara potensial maupun secara aktual di dalam dosa dia hidup hanya di dalam dosa saudara perhatikan manusia tetap saja memiliki apa yang disebut dengan pemeliharaan Allah yang khusus yang memungkinkan adanya kaum sisa yang minoritas yang minoritas jumlahnya sangat sedikit tidak banyak jumlahnya sangat sedikit saudara perhatikan dari usia setiap toko yang dicatat disitu berarti kita menemukan bahwa dalam tahun-tahun bersangkutan itu jumlah orang percaya itu sangat sedikit sangat minoritas tetapi sekali lagi ini menyatakan pemeliharaan Allah yang khusus bagi umat Allah dan jumlah orang percaya yang minoritas itu adalah alat yang Allah pakai untuk memperkuat dan membangun komunitas umatnya di dalam iman dan firmannya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus membangun komunitas umat Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting melalui kehadiran orang percaya yang bukan sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain membangun komunitas umat Allah jadi saudara jumlah minoritas itu tidak kemudian menghilangkan iman tetapi jumlah minoritas justru memperkuat pemeliharaan Allah yang khusus di dalam kehidupan orang percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka Allah tetap memelihara mereka walaupun mayoritas manusia ini tidak kenal Tuhan tetapi masih ada kaum sisa kaum sisa orang-orang pilihan Allah yang setia di dalam iman dan ketaatan kepada Allah dan kemudian hidup dan perbuatan orang-orang percaya saudara dan saya memperhatikan disitu secara kualitas mereka memperlihatkan kemuliaan Allah di dalam zaman yang gelap oleh dosa dengan demikian saudara-waktu saudara membaca teks firman Tuhan ini merenungkan kembali firman Tuhan ini dari satu generasi kepada generasi yang lain kita menemukan kasih Tuhan yang begitu besar kasih Tuhan yang begitu besar bahwa kalau kita bisa memiliki iman bahwa kalau kita bisa hidup taat kepada Allah kalau kita bisa hidup berjalan dengan Allah selama ada di dunia itu karena providensia Allah yang khusus karena memang dia topang kita sehingga secara kualitas kita berbeda daripada dunia ini dan kita menjadi saksi krisis di tengah dunia yang gelap ini hal ketiga yang kita bisa pelajari dari Toledot dari Toledot keturunan Adam ini khususnya dari Gariset saudara adalah relasi keluarga dan kesetiaan Allah relasi keluarga dan kesetiaan Allah kalau saudara dan saya membaca di dalam seluruh teks ini kita menemukan bahwa Allah itu bekerja secara umum di dalam dan melalui keluarga keluarga orang percaya untuk memanggil orang-orang berdosa kembali kepadanya keluarga-keluarga orang percaya ini menjadi poin yang sentral sejak awal Allah menciptakan keluarga melalui lembaga pernikahan karena dosa kutuk Allah itu secara umum masuk dan menggerogoti seluruh kehidupan manusia termasuk di dalam keluarga tetapi waktu saudara membaca Toledot dari Adam dan Hawa yang melahirkan Seth dan seluruh generasinya saudara menemukan bahwa ada keluarga-keluarga yang ditebus Tuhan bukan saja pribadi-pribadi tetapi keluarga-keluarga yang ditebus Allah ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam pembelajaran akan silsila Allah memanggil individu untuk percaya tetapi individu itu tidak pernah lepas daripada keluarga sehingga individu itu harus selalu menjadi berkat di dalam keluarga celaka kalau dia menjadi berkat hanya bagi dunia tetapi bagi keluarga tidak kalau saudara memperhatikan sekali lagi Allah bangun lembaga pertama sosial adalah keluarga jatuh dalam dosa ada common curse tetapi walaupun ada common curse ada redemption ada penebusan kepada siapa kepada pribadi Adam dan kepada pribadi Hawa dan penebusan kepada keluarga Adam dan Hawa dengan menghadirkan habel yang kemudian digantikan oleh Seth dan kemudian keturunan demi keturunan saudara dengan demikian keluarga memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan Toledot yang merupakan wujud providensia khusus dari Allah sampai hari ini kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa banyak keluarga keluarga Kristen yang sangat tidak mempedulikan iman Kristen kita bisa rajin ke gereja ikut live streaming PA dan seterusnya tetapi iman kita tidak terbangun berapa banyak dari antara kita yang memang sungguh-sungguh menghidupi kebenaran di dalam kehidupan kita sebagai wujud iman kita kepada Allah kita bisa hitung dengan jari sekalipun orang Kristen tetap saja di dalam orang Kristen ada kaum sisa begitu juga sama seperti orang Israel di dalam orang Israel ada kaum sisa tidak semua orang Israel diselamatkan demikian juga tidak semua orang-orang yang adalah Kristen diselamatkan demikian juga di dalam bangsa demi bangsa tidak semua bangsa itu diselamatkan tetapi ada kaum sisa dan uniknya Allah bekerja melalui keluarga keluarga orang percaya untuk membawa orang-orang yang berdosa kembali kepadanya kejadian 5 ayat 1 saudara secara unik disitu dikatakan menurut gambar rupa Allah diciptakannya Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan itu lalu kejadian 5 ayat 3 Adam itu memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya saudara perhatikan yang tadi menurut rupa dan gambar alam sekarang menurut rupa dan gambar Adam itu bukan sekedar tulisan begitu saja tetapi mengungkapkan hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan generasi daripada Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa yang pertama kejadian 5 ayat 1 mengungkapkan mengenai status dan kondisi original daripada Adam dan Hawa pada waktu penciptaan dimana secara fungsional secara fungsional jiwa dia dan juga secara struktural seluruh keberadaan tubuhnya dan juga seluruh hidupnya adalah kudus dan memuliakan Allah itu sebabnya Allah memuji seluruh ciptaannya sebagai sungguh amat baik tetapi kejadian 5 ayat 3 itu bukan keadaan original itu adalah keadaan berdosa keadaan berdosa itu sebabnya ada pergantian dari menurut rupa Allah menuju menurut rupa dan gambar Adam kejadian 5 ayat 3 mencatat dua aspek sekaligus waktu kita itu merenungkannya apa itu eksistensi gambar rupa Allah tidak hilang oleh dosa dignity of man itu tidak pernah hilang oleh dosa ini adalah statement daripada John Calvin orang berkata bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa gambar rupa Allah hilang jawabnya tidak gambar rupa Allah tidak pernah hilang itu sebabnya di dalam catatan 5 ayat 3 mengatakan bahwa Adam memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya implikasinya apa yang diciptakan Allah secara original gambar rupa Allah tidak akan pernah hilang oleh karena dosa itu pasti tetap ada yang kedua di dalam kejadian 5 ayat 3 memberitahukan kepada kita bahwa eksistensi gambar rupa Allah yang tidak pernah hilang oleh karena dosa itu ternyata telah rusak total dan tercemar oleh dosa dan diturunkan dari Adam kepada generasi selanjutnya Roma 3 ayat 23 semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam tulisan 1 Korintus Paulus mengatakan bahwa di dalam persekutuan dengan Adam semua manusia mati semua manusia itu mengalami apa yang disebut dengan dosa dengan demikian saudara dikasih oleh Yesus Kristus kita waktu membaca konteks kitab kejadian saudara harus ingat bahwa manusia sebagai gambar rupa Allah tetap mulia pada dirinya sendiri karena Allah menciptakan mereka dalam gambar rupanya dan tidak pernah hilang oleh karena dosa tetapi di sisi yang lain manusia itu hina dia mulia karena memang dia dicipta oleh gambar rupa Allah status ini kemuliaan ini adalah berasal dari Allah dan tidak pernah hilang oleh dosa tetapi di sisi lain manusia itu hina kenapa? karena manusia telah jatuh dalam dosa gambar Allah itu telah rusak total dan tercemar saudara saya garis bawahi rusak total dan tercemar ini bukan dalam arti bahwa kapasitas struktural saudara itu menjadi hilang kapasitas struktural yang saya maksudkan adalah pikiran perasaan gendak itu jadi hilang ya atau kemudian berganti menjadi binatang tidak tetapi yang dimaksudkan rusak total dan cemar adalah saudara tidak mampu untuk percaya Allah dan taat kepada firmannya di luar daripada anugerah roh kudus itu maksudnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan demikian di dalam kejadian 5 ayat 3 sudah mengindikasikan kepada saudara mengenai aspek yang begitu penting terkait dengan dosa yang menghinakan manusia tetapi juga kemuliaan Allah yang kemudian akan memperbaharui hidup manusia melalui Yesus Kristus yang akan datang Allah secara khusus bekerja di dalam dan melalui keluarga Adam dan menurunkan generasi yang menyembah Allah dan taat kepadanya sebagai kesaksian iman orang tua kepada keturunannya saudara ini adalah cara Allah ketika Allah itu mau membawa umatnya untuk setia kepadanya melalui kesaksian orang tua dan kepada keturunannya selanjutnya ini menunjukkan bahwa Allah itu yang setia bukan karena manusia itu yang setia saya tadi kasih catatan bahwa Henok dan seluruh generasi Adam yang melahirkan Seth itu saudara mereka hidup dalam zaman yang rusak mereka ada dalam pencobaan mereka ada dalam keadaan yang tidak mudah seperti hari ini saudara dan saya hidup di dalam zaman yang tidak mudah bukan banyak sekali keadaan-keadaan yang membuat engkau dan saya tidak dapat setia kepada Allah tetapi jika masih ada kesaksian iman orang tua Adam yang dilanjutkan kepada keturunannya Seth dan kepada generasi-generasi selanjutnya sehingga kita menemukan Henok sebagai urutan yang ketujuh dari generasi Adam adalah pribadi yang berjalan di dalam jalan Tuhan berjalan bersama Tuhan saudara harus ingat itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dan bukan bukti kesetiaan Adam atau Seth atau Henok bukan karena mereka ada di dalam keadaan berdosa mereka ada di dalam dunia yang berdosa mereka berada di dalam kutuk Allah tetapi siapakah yang memungkinkan adanya kesaksian iman dari orang tua kepada generasi selanjutnya dan memungkinkan Henok untuk memiliki iman karena Allah karena Allah disini saudara dan saya melihat bagaimana Allah memakai keluarga dan di satu pihak dia kemudian menghadirkan orang-orang tua yang mencintai Tuhan dan kemudian melalui iman mereka memenangkan anak-anak mereka selanjutnya ini memberikan garis bawah kepada kita untuk memikirkan keluarga kita di dalam aspek orang tua sebagai contoh iman ya contoh iman yang bukan saya bilang percaya Yesus tetapi juga hidup kita perkataan perbuatan kita itu sinkron dengan apa yang kita ajarkan apa yang kita imani tentu ini ada perjuangan perjuangan seumur hidup dan di titik ini saudara dan saya menemukan bahwa kita banyak jatuh banyak jatuh Adam dan Hawa juga membuktikan bahwa mereka juga sebagai orang tua yang tidak perfect tidak sempurna tapi jika ada anak-anak cucu-cucu mereka yang percaya kepada Tuhan bahkan iman mereka di tengah-tengah keterbatasan kekurangan dan keberdosaan mereka masih bisa disaksikan masih bisa dilihat dan ditiru oleh generasi selanjutnya itu semua membuktikan kesetiaan Allah bagi kita dengan demikian saudara dan saya melihat bagaimana relasi keluarga dan kesetiaan Allah di dalam Toledot begitu kuat James Boyce itu mengatakan bahwa set dan keturunannya adalah pribadi-pribadi yang terikat di dalam jalinan relasi keluarga yakni keluarga-keluarga yang percaya kepada Allah yang berjuang menaati firmannya dan mengajarkannya serta mewariskan iman dan ketaatan itu kepada keturunan selanjutnya dengan demikian iman yang dimiliki oleh Henok tidak terlepas daripada iman orang tua tidak terlepas dari iman orang tua ini bukan berarti otomatis saya percaya maka anak saya selamat tidak tetapi saudara mengajarkan firman memberitakan firman mewariskan iman dan contoh ketaatan iman kepada setiap anak-anak kita itu adalah tanggung jawab utama yang menyebabkan Henok Henok itu kemudian bisa hidup di dalam iman yang sejati tentu kita tahu bahwa ada karya providencia khusus bagi Henok yang ala berikan di dalam karya roh kudus tetapi tetap tidak bisa dilepaskan juga dari incil yang diberitakan sebab kita ingat kepada Roma 10 ayat 17 yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman kristus yaitu injil kristus dari manakah Henok dengar tentang injil dari manakah keturunan daripada Henok metusalah dan juga keturunan sebelumnya daripada Henok mendengarkan injil dari orang tuanya dari orang tuanya iman timbul daripada pendengaran akan firman kristus dari mana mereka mendengarkan firman dari mulut orang tua pertama kali di dalam kejadian 4 ayat 26 saudara dan saya menemukan disitu juga mengenai keunikan daripada keluarga Adam dan Hawa saudara keluarga Adam dan Hawa dimana Tuhan memakai mereka untuk setia kepada Tuhan di tengah-tengah zaman yang sudah rusak di dalam ayat yang ke-26 lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga dan anak itu dinamainya Enos waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan saudara sebelum Seth lahir sudah ada ibadah ibadah personal dan persembahan korban kepada Allah di dalam keluarga Adam dan Hawa saudara bisa baca itu dalam kejadian 4 ayat 3 dan 4 sudah ada itu tetapi kenapa dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan setelah Seth lahir ibadah yang berlangsung secara personal di dalam keluarga Adam diatur menjadi ibadah bersama ibadah komunal yang tidak hanya perpribadi atau perkeluarga saja jadi sejak zaman daripada Seth lahir maka saat itu terjadilah penyembahan kepada Allah secara publik secara publik dan dasar penyembahan yang mereka lakukan adalah kejadian 3 ayat 15 ya proto evangelium dan mereka juga melakukan upacara korban binatang dan juga ada korban sajian yang dilakukan secara publik ya korban binatang itu berdasarkan kejadian 3 ayat 21 dan korban sajian itu berkembang berdasarkan pekerjaan yang mereka itu miliki tetapi mereka sudah memulainya jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus 3 hal ini dilakukan secara publik dan uniknya Allah memakai keluarga daripada Adam untuk menyatakan itu kepada dunia kain tidak ada catatan mengenai hal ini keluarga kain tidak ada pernah catatan bahwa mereka beribadah kepada Allah bahwa mereka orang yang pintar iya bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai sebagai tukang besi sebagai ahli dalam musik banyak sekali mereka punya keahlian bahkan di dalam pembangunan kota mereka pintar iya tetapi sayangnya kepintaran mereka tidak didasarkan kepada iman mereka ini sesuatu yang menjadi kontras antara keturunan kain keturunan ular dan keturunan Adam dari Seth yang merupakan keturunan perempuan yang dijanjikan oleh Allah mereka adalah orang-orang beriman mereka beriman bukan secara privat tetapi mereka menyatakan itu secara publik di dalam dunia yang rusak di dalam dunia yang rusak ini konteksnya di dalam konteks ini saudara dapat mengerti dengan jelas iman henok bagaimana perjuangan henok sebagai pribadi tetapi juga sebagai keluarga yang meneruskan dan mewarisi iman daripada Adam yang mencintai Tuhan itu maka poin yang kedua saudara dan saya melihat iman henok bagaimana ke henok berperan di dalam hal ini saudara ada beberapa aspek yang kita bisa lihat dari kesaksian Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru mengenai iman henok apa yang dia lakukan di dalam keadaan konteks yang tadi saya ceritakan kepada saudara yang pertama di dalam yudas 1 ayat 14 tadi kalau saudara ingat di dalam yudas kita baca sekali lagi teks ini yudas 1 ayat 14 juga tentang mereka henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya saudara perhatikan henok keturunan ketujuh dari Adam hal pertama yang saya mau ajak kita renungkan mengenai iman henok adalah penyebutan di dalam yudas 1 ayat 14a kepada henok sebagai keturunan ketujuh dari Adam pertanyaannya apakah itu berarti henok benar-benar keturunan ketujuh waktu saudara bacat X ini saudara hitung ya generasi pertama Adam sampai dengan henok itu pas tujuh ya tapi apakah itu berarti bahwa benar-benar henok itu secara literal berarti keturunan ketujuh bukan tadi saya katakan bahwa catatan-catatan ini bersifat representatif saja ada generasi yang tidak dicatat jadi itu berarti lebih tepatnya henok menempati urutan ketujuh bukan sebagai keturunan di dalam arti literal generasi ketujuh persis tidak saudara tetapi menempati urutan ketujuh dalam daftar keturunan Adam di dalam kejadian 5 ayat 1 sampai ayat yang ke 32 begitu nah apa tujuannya henok itu disebutkan sebagai keturunan ketujuh apa hubungannya dia itu disebutkan sebagai keturunan ketujuh tujuannya apa disini ya ada beberapa hal yang kita bisa catat mengenai tujuan penyebutan henok sebagai keturunan ketujuh pertama untuk membedakan henok yang keturunan ketujuh ini dari henok keturunan Adam dari garis kain yang merupakan keturunan ketiga jadi kalau saudara bahas Judas pasal 1 ayat 14a henok yang mana yang dibicarakan ini bukan henok dari keturunan kain yang adalah dalam urutan ketiga ya dalam pencatatan tetapi kalau saudara dan saya lihat di dalam garis set henok berada dalam urutan ketujuh dalam pencatatan daftar silsila Adam dari garis set dengan demikian untuk membedakannya dari henok keturunan kain generasi ketiga yang merupakan keturunan ular saudara kenapa perlu dibedakan ini adalah pandangan yang saya ambil daripada kalimat James Boyce yang menunjukkan henok dari keturunan ketiga Adam khususnya dari garis kain itu kayak mana orangnya sifatnya itu seperti apa henok itu keturunan ketiga itu dilatih dan dididik dalam semangat pemberontakan kain saudara semangat pemberontakan kain yang memberontak kepada Allah yang kemarin kita sudah lihat bagaimana dia dikonfrontasi sama Tuhan pun dia bebalnya luar biasa sekalipun demikian saudara kain tidak berhenti di situ kain melanjutkan pemberontakannya itu kepada generasi selanjutnya saudara akan melihat itu kepada puncak daripada urutan ketujuh yaitu generasi daripada kain saudara lihat di situ adalah lamek bagaimana dia berkata-kata di dalam ayat 23 sampai ayat yang ke-24 dalam kesombongannya jadi saudara melihat bahwa dari kain dosa tidak berhenti tetapi eskalasi dosa itu semakin bertambah 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 dan bahkan diwariskan dari generasi kepada generasi yang lain setiap kali orang tua tidak bertobat setiap kali orang tua tidak beriman saudara yakin pasti keturunannya juga tidak akan percaya kepada Allah tetapi memberontak sama seperti orang tuanya kecuali Allah intervensi dan selamatnya jadi ini sesuatu yang mengerikan sekali untuk membedakan siapakah yang dimaksudkan oleh Judas Henok yang adalah keturunan ketujuh bukan keturunan ketiga dari Adam yaitu dari garis kain nama Henok dari garis kain saudara itu diberikan kepada kota yang pertama yang dibangun oleh kain yang sebenarnya kota itu terkenal dengan kejahatannya saudara tahu nama kota Henok itu sebenarnya mengacu kemana henok adalah anak pertama daripada kain Dennis Green itu bilang kejadian 4 ayat 16 dan ayat yang ke 17 pembangunan sebuah kota oleh kain di tempat yang bernama Henok dinamakan dengan anak pertamanya itu terletak di tenggara Eden yaitu daerah yang nanti dinamakan Sinear atau Babel dalam Alkitab yang nanti terjadi apa yang disebut dengan kekacauan menara Babel jadi saudara sebelum peristiwa itu terjadi sebelum peristiwa itu terjadi ternyata sudah ada cikal bakalnya cikal bakalnya di dalam kehidupan daripada Henok anak pertama daripada kain yang merupakan gambaran pemberontakan daripada kain termasuk kota yang dibangunnya bukanlah kota yang memuliakan Tuhan tetapi mengagungkan diri sendiri dan pada akhirnya mereka mencoba menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri dan Tuhan hancurkan itu ketika kita melihat di dalam peristiwa kejadian 11 ayat 1-9 mengenai menara Babel selain itu saudara keturunan Henok dari anak kain ini saudara bukanlah orang yang percaya dan taat kepada Allah kita tahu itu dengan persis di dalam teks kita walaupun tidak dijelaskan dengan detail tetapi karena orang tuanya adalah orang tua yang tidak benar maka anaknya pun demikian sebaliknya Henok itu hidup di dalam dosa dan bermegah dan bermegah atas dosa saudara perhatikan dia di dalam kejadian 4 ayat 23-24 terlihat di dalam keturunannya keturunannya Lamek itu adalah orang yang sangat-sangat menghinakan hidup yang diberikan Allah kita lihat bagaimana kata-kata di dalam ayat 23-24 ayat yang ke-24 keturunan daripada kain berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu ada dan zila dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamek pasanglah telingamu kepada perkataanku ini aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku melukai loh bukan membunuh bukan mematikan Lamek laki-laki itu melukai membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak dipukul sampai bengkak tidak mematikan Lamek tetapi dibunuh oleh Lamek sebab jika kain harus dibalaskan 7 kali lipat maka Lamek 77 kali lipat saudara apa yang dikatakan oleh Lamek adalah gambaran 3 hal bahwa Henok anak dari kain adalah orang tua yang tidak percaya tidak taat kepada Allah hidup dalam dosa dan bermegah dalam dosa terlihat daripada anak cucu mereka apa yang mereka perbuat cucu mereka orang-orang yang kemudian menjadi keturunan mereka seperti apa hidup mereka di hadapan Tuhan tidak mengasih Allah dan sesama menghina hidup yang diberikan Allah menghina hidup kenapa? karena orang hanya melukai dia atau orang itu memukul dia sampai bengkak dia balas dengan membunuh lalu dia hidup di dalam aspek yang pertama kali pertama kali itu terjadi di dalam sejarah dunia yaitu bigami memiliki dua istri saudara lihat di dalam ayat itu dikatakan bahwa dia memiliki dua istri disana ya ada dan silah berarti hidup di dalam bigami dan bukan monogami padahal Allah menetapkan prinsip monogami dalam kejadian 2 ayat 23 sampai ayat 24 lalu dia juga mengutamakan diri dimana pembalasan dendam pribadi yang melampaui batasan hukum Allah saudara baca di dalam kalimat itu saya kenapa tekankan dilukai tapi dibunuh mati orang itu lalu kemudian dipukul sampai bengkak tetapi dibunuh mati orang bersangkutan berarti tidak apple to apple hukuman yang diberikan adalah hukuman yang melampaui apa yang seharusnya diterima oleh pelaku kejahatan saudara perhatikan di dalam keluaran 21 ayat 23 menekankan hukuman yang proporsional bagi pembunuh jadi ini adalah cara lamek membalaskan dendam dia yang melampaui daripada apa yang Allah berikan kepada kain jadi saudara jika dia melampaui hukum Allah siapa yang menjadi Tuhan di dalam hidupnya apakah Allah dan firmannya jawabnya bukan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kain henok dan juga keturunan daripada kain adalah dirinya sendiri dan juga dosa yang menguasai kehidupan dengan demikian saudara kita menemukan bahwa ketika Judas berbicara bahwa henok keturunan ketujuh maka itu berarti dia langsung mengkontraskan mengkontraskan henok dari keturunan ketiga Adam yang gak lahir daripada garis kain dan kemudian menunjukkan karakteristik rohani daripada henok keturunan ketujuh Adam dari garis set henok dari keturunan ketujuh Adam dia adalah seorang yang mengasih Allah dan sesama bahkan di dalam ibadah secara privat maupun di dalam seluruh aspek kehidupannya kita bisa lihat itu dalam keterangan keterangan teks yang sudah saya tulis jadi ini adalah ungkapan ungkapan keturunan ketujuh yang menunjukkan karakteristik rohani daripada henok langsung berseberangan dengan henok daripada kain dua nama yang sama dua pribadi yang berasal daripada kakek yang sama Adam tetapi saudara menghasilkan iman yang berbeda iman yang palsu dan iman yang asli keturunan ular dan keturunan dari perjanjian Allah itu dikandung di dalam kandungan daripada Adam dan Hawa jadi ini sesuatu yang memberikan kepada saudara peringatan keras sekali kepada kita sebagai keluarga Kristen supaya kita memperhatikan kehidupan keluarga kita karena dari rahim kita kita bisa keluarkan dua anak di dalam kelompok kelompok yang berbeda yang kontras di dalam iman satu orang percaya satu bisa tidak orang percaya atau bisa orang percaya semuanya atau bukan orang percaya semuanya jadi ini sesuatu hal yang sangat mengerikan dan menjadi peringatan kepada kita lalu ketiga kenapa dia disebutkan oleh Judas sebagai keturunan ketujuh untuk menyatakan kontinuitas daripada eksistensi dua macam kelompok manusia yang tadi saya katakan orang percaya dan orang tidak percaya dan sekaligus keberadaan kuasa jahat yang terus hadir di dalam dunia ini jadi saudara tidak pernah di dalam zaman setelah manusia jatuh dalam dosa yang tidak ada orang percaya dan juga orang tidak percaya pasti ada orang percaya dan orang tidak percaya itu pasti entah dilahirkan daripada rahim orang yang percaya ataupun rahim orang yang tidak percaya jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Eskris ini adalah pandangan luas kita bagaimana Henok itu dihadirkan oleh Tuhan sebagai keturunan ketujuh yang berbeda sekali daripada Henok keturunan ketiga daripada Adam dan dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan dia adalah seorang yang memberikan kepada kita kesaksian iman yang menyatakan bahwa Allah berkuasa atas dunia yang jahat ini kedua kedua saudara lihat keunikan daripada iman Henok digambarkan di dalam Yudas 1 ayat 14b sampai ayat 15 sebagai nabi saya sebutkan nabi tanda petik karena memang tidak disebutkan secara huruf ya bahwa Henok itu adalah nabi tetapi di dalam Yudas dikatakan bahwa dia bernubuat semua nabi perjanjian lama pasti bernubuat dan Henok adalah orang yang bernubuat dan dia adalah pemberita daripada kebenaran itu adalah kesaksian daripada Yudas 1 ayat 14b dan 15 apa yang menjadi isi nubuatan daripada Henok dan menjadi kebenaran yang diberitakan kepada orang-orang pada zaman itu ada dua aspek yang kita bisa lihat di dalam Yudas 1 ayat 14b sampai ayat 15 mengenai pemberitaan Henok di dalam nubuatan dia pertama Henok berbicara mengenai proklamasi akan kedatangan penghakiman Allah saudara ingat konteks besar yang tadi saya berikan Henok hidup di dalam zaman yang rusak dia hidup tidak lama ini sebelum tidak lama sebelum terjadinya air bah dengan demikian proses daripada kerusakan dunia ini bersama dengan para penduduknya kecuali orang-orang percaya itu adalah suatu proses yang nanti akan mencapai titik kulminasi di dalam air bah nanti jadi itu berarti ketika dia memproklamasikan akan kedatangan penghakiman itu adalah sesuatu yang bersesuaian dengan keadaan zamannya pada waktu itu apa yang menjadi dasar bagi Henok bahwa dia memproklamasikan penghakiman Allah seluruh nubuatan Petrus katakan tidak pernah berasal daripada kehendak manusia nubuatan perjanjian lama berasal daripada penghayuan Allah diinspirasikan oleh roh kudus maka diketahui dari mana secara implisit kita menemukan bahwa penghakiman Allah tertera di dalam kejadian 3 ayat 15 di dalam kalimat akan menghancurkan kepala ular keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular saudara jadi kejadian 3 ayat 15 itu berbicara dua hal sekaligus mengenai kedatangan Kristus yang kedua bahwa Kristus itu sebagai hakim atas seluruh dunia ini dan dia akan menghancurkan kepala ular saudara di titik ini saudara akan bertanya-tanya dari mana Henok bisa tahu itu bukankah kalau kita perhatikan di dalam zaman para nabi mengenai nubuatan kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim itu begitu kental terlihat di dalam masmur dan kemudian nanti di dalam nabi-nabi perjanjian lama yang dikategorikan sebagai nabi besar dan juga nabi kecil disitu kita akan lihat progres penyataan Tuhan tentang kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim atas dunia ini begitu lebih terang tetapi kok aneh di dalam catatan daripada Judas dikatakan bahwa Henok zaman kuno bahkan sebelum Nuh sebelum para patriak Abraham, Isaac, dan Yaakub dia sudah lihat tentang kedatangan Kristus yang kedua James Boyce memberitahukan kepada kita kemungkinan besar Henok telah melihat penyataan Allah yang bahkan belum dilihat oleh Adam dan keturunan sebelumnya ini adalah sesuatu yang begitu spesifik yang Allah berikan kepada Henok yang tidak diberikan kepada generasi sebelumnya kepada keturunan daripada Seth sebelumnya bahkan kepada Adam maupun kepada Seth mereka tidak melihatnya tetapi Henok telah melihatnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini memberikan kepada kita indikasi yang sangat penting sangat penting sekali mengenai doktrin doktrin orang-orang percaya yang ada di dalam zaman kuno zaman Adam Adam dan Hawa ya pre-mosaik pre-para patriak dan juga sebelum daripada zaman Nuh apakah mereka mengenal Kristus dan karya dia yang akan datang nanti baik pertama maupun kedua jawabnya iya jawabnya iya walaupun walaupun saudara kita harus akui bahwa pemahaman mereka tidak sejelas pemahaman kita hari ini nanti kita lihat di dalam aspek yang kedua tetapi saudara kalimat ini menunjukkan kepada kita apa yang disaksikan oleh Judas bahwa Henok mendapatkan wahyu khusus daripada Allah inspirasi roh kudus yang bahkan belum pernah dilihat oleh Adam tentang siapa Kristus yang datang kedua kali jadi iman mereka adalah iman yang menatap kepada Kristus yang adalah penyelamat sekaligus hakim yang akan datang itu terlihat dengan jelas di dalam implikasi daripada kejadian 3 ayat 15 menghancurkan kepala ular yang kedua Henok ketika dia memberikan proklamasi mengenai kebenaran Allah itu juga mencakup mengenai kedatangan Kristus yang pertama bagi mereka yang hidup dalam bumi yang rusak itu dan dia meneriakan mengenai penghakiman Allah atas dunia ini itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk apa memanggil mereka ke dalam pertobatan tetapi bagaimana mereka bisa datang ke dalam iman dan pertobatan yang sejati Kristus harus disodorkan Kristus harus disodorkan dengan cara apa kejadian 3 ayat 15 dialah penyelamat kita dialah yang adalah pribadi yang memberikan iman dan pengharapan bagi penebusan umat Allah bagi mereka yang bertobat dari dosa-dosanya yang mendengarkan peringatan daripada Henok pada waktu itu James Boyce mengatakan bahwa pada permulaan penyataan Allah di zaman Adam dan keturunannya kemungkinan orang-orang percaya belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai pribadi dan karya penebusan Kristus sejelas pemahaman gereja masa kini pribadi dan karya penebusan Kristus masih bersifat samar-samar terbatas pada arti simbolik daripada korban binatang kejadian 3 ayat 21 itu sebabnya waktu Habel mempersembahkan korban binatang dengan memberikan lemak-lemaknya yang terbaik saudara implikasi di belakang itu apa pengharapan akan keselamatan kalau dia memberikan korban binatang seperti yang ala kerjakan kepada Adam dan Hawa dalam kejadian 3 ayat 21 implikasinya Habel mengakui dirinya berdosa dan dia membutuhkan juru selamat dan siapakah juru selamat itu kejadian 3 ayat 15 dialah pribadi yang akan menghancurkan kepala ular itu dan pengharapan itu turun sampai kepada Henok dan itu adalah pewahyuan khusus Allah yang diterima juga oleh Henok melalui tradisi lisan yang diberitakan kepada orang-orang pada zaman itu jadi di dalam zaman yang rusak itu di dalam hati manusia yang hanya mengeluarkan kejahatan semata-mata di dalam perbuatan mereka yang penuh dengan kekerasan Allah telah menghadirkan injil yang berisi mengenai penghakiman Allah dan karya penyelamatan Allah itu adalah sesuatu yang begitu indah saudara yang berdosa saudara tidak bertobat saudara binasa tetapi jika saudara bertobat saudara akan mendapatkan keselamatan di dalam krisis yaitu kejadian 3 ayat 15 jadi mereka mendapatkan esensi injil yang sama dengan esensi injil yang kita terima pada zaman sekarang ataupun pada zaman perjanjian baru yang sudah digenapi di dalam krisis saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus krisis itu sebabnya Henok disebut sebagai nabi Henok disebut sebagai pemberita kebenaran karena di tengah-tengah keadaan yang demikian dia bersuara dia berteriak dengan keras dia berbicara saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus ini sesuatu yang sangat indah bukan saudara jika ada satu zaman yang sudah amat rusak dan sebentar lagi mencapai titik klimaks untuk dihancurkan tetapi masih ada suara hamba Tuhan yang berteriak untuk kemudian memanggil manusia berdosa diselamatkan dan menegur mereka dan memberitahukan kepada mereka penghakiman Allah itu adalah anugerah Allah yang besar bagi zaman itu dan bagi orang-orang yang mendengarkan tetapi telinganya tetap tertutup dia akan binaskah di dalam keberdosaan kedua apa yang menjadi inti pemberitaan daripada Henok yang dicatat dalam Yudha 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15 ini berbicara mengenai sebuah keluhan dan sekaligus dakwaan atas orang fasik dan segala perbuatannya yang jahat saudara istilah fasik itu disebutkan lebih dari satu kali dalam Yudha 1 ayat 15 hanya satu ayat ayat 15 tapi kata fasik diulang lebih dari satu kali berarti mendapatkan penekanan mendapatkan penekanan nah saudara waktu dia mendakwa dan dia mengeluh orang-orang fasik beserta dengan seluruh perbuatan jahatnya Henok sedang melakukan beberapa hal ini pertama Henok itu melawan kemegahan atas janji Allah tentang keselamatan oleh keturunan perempuan yang tanpa iman sejati dan kesalahan hidup sebagai umat Allah saya ulangi orang-orang yang hidup dari garis set generasi set yang mewarisi janji Allah dalam kejadian 3 ayat 15 mereka begitu bermegal dengan janji keselamatan itu mereka seolah-olah mau mengatakan begini dalam parafrase bahasa saya kami sudah selamat kok Allah berjanji akan menyelamatkan kami kalau begitu gak usah peduli dengan apa yang kita hidupi hidup saja sesuai dengan apa yang kita inginkan sebebas-bebasnya tidak peduli dengan iman kita atau kesalahan hidup kita yang penting kita sudah selamat saudara ini menjadi seorang yang antinomian bukan spirit antinomian kenapa karena mengharapkan anugrah 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 tetapi saat yang sama tidak taat Allah tidak mau beriman kepada Allah ketaatan menunjukkan iman yang sejati kepada Allah berarti ketika tidak taat Allah berarti tidak ada iman saudara mari kita lihat apa yang diungkapkan dalam Judas 1 ayat 14 dan 15 terkait langsung dengan Judas 1 ayat 4a mari kita baca teks ini Judas 1 ayat yang ke-14a saya baca ayat yang ke-15 dari Judas 1 ayat 15 lalu kita pindah ke dalam ayat yang ke-4a hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan lalu kita lihat di dalam ayat 4a sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusuk di tengah-tengah kamu yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan perhatikan yang menyalahgunakan kasih karunia ala kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus perhatikan dia menyalahgunakan kasih karunia dengan apa melampiaskan hawa nafsu mereka artinya yang mereka tekankan adalah keselamatan yang penting saya sudah selamat saya keturunan Adam dari garis set yang penting saya sudah selamat itu sama dengan kalimat orang Kristen hari ini yang penting saya selamat tidak peduli bagaimana pola hidup saya cara hidup saya iman saya di dalam dunia ini seperti apa maka Allah menghadirkan Henok untuk kemudian memperingatkan generasi daripada garis set juga kalau saudara perhatikan dari garis set semua juga dibunuh mati kecuali siapa delapan orang dari keluarga Nuh Nuh beserta istrinya tiga anak dan tiga menantung dimana keturunan set yang lain binasa bukan di dalam air bah berarti mereka mereka mengikuti jalan kain mereka adalah orang-orang yang bermegah atas anugrah 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 tetapi tidak menaati Tuhan mereka mengkontraskan antara hukum dan injil padahal di dalam Alkitab semua orang diselamatkan oleh Tuhan pasti hidup beriman dan taat kepada Allah tapi mereka kontraskan menekankan anugrah saja dan orang-orang yang demikian orang-orang yang menghina akan penebusan Kristus Amos 5 ayat 18 sampai dengan ayat 19 menegaskan hal ini Israel bermegah dengan keselamatan mereka kami umat pilihan Allah Allah pasti selamatkan kami Allah tidak mungkin menghukum kami akan datang hari Tuhan dimana kejayaan akan datang atas Israel kegemilangan keselamatan akan datang bagi Israel Amos bilang apa celakalah kamu yang menantikan hari Tuhan celakalah kamu kenapa karena pada hari itu bukan hari kesukaan tetapi hari itu adalah hari penghakiman bagi kamu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus maka saudara sebagai orang Kristen perlu bertobat ketika saudara melihat konteks hidup daripada Henok Henok berteriak bukan hanya kepada kaum orang-orang yang dari garis kain tetapi kepada kaum dari garis set karena pada akhirnya titik kulminasi Erbah membuktikan hanya delapan orang yang diselamatkan dari garis set yang kedua saudara dakwaan atas orang fasik dan segala perbuatan yang jahat menegaskan ya Henok menegaskan prinsip firman tentang sifat Allah yang adalah kasih dan adil keduanya harus berjalan semuanya semua yang berjalan di dalam jalan kain pasti binasa kecuali mereka bertobat dan percaya kepada Allah dan firman ini adalah panggilan pertobatan kasih dan keadilan Allah ditegaskan di dalam dakwaan kepada orang fasik itu terimprisit di dalam kalimat daripada Judas lalu di dalam hal yang selanjutnya kita bisa lihat bagaimana Henok itu memperjuangkan proklamasi Injil Kristus dengan begitu seimbang kasih dan keadilan Allah itu dengan hal ini saudara baca kondisi zaman yang saya jelaskan di dalam teks ini kejadian 6 ayat 1 sampai 7 zaman itu rusak dan zaman yang rusak ditandai dengan berbagai kejahatan yang makin meningkat dan makin menyebar di seluruh muka bumi yang pada waktu itu dikenali apa saja yang menjadi indikasi kejahatan mereka di dalam teks-teks yang ada yang pertama Yudha 1 ayat 4a tadi mengabaikan Allah dan firmanya disitu disebutkan menyangkali Allah dan Kristus implikasinya saudara bisa memikirkan pada waktu Henok sebagai nabi dan pemberita kebenaran bicara berteriak memanggil orang-orang pada zaman itu untuk bertobat memberikan pemberitaan mengenai Kristus apa yang mereka lakukan? mereka lecehkan firman itu mereka anggap itu sesuatu yang ah omong kosong sesuatu yang tidak memiliki implikasi teologis memiliki implikasi iman dalam hidup mereka dan tidak memiliki hubungan korelasi langsung dengan hidup mereka di bumi ini saudara perhatikan di dalam Yudas 1 ayat 4 menjelaskan hal ini itu sebabnya diangkat Henok sebagai contoh karena orang bersangkutan adalah orang-orang yang menyangkal satu-satunya penguasa yaitu Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus Kristus sudah dikenal sejak zaman perjanjian lama sejak zaman Adam walaupun dalam bentuk yang samar-samar secara simbolik tetapi tetap saja pemberitaan Henok ketika tidak diterima ketika tidak diimani berarti saat itu mereka menyangkali Allah yang mengutus Henok dan pemberitaan mengenai Kristus yang disampaikan oleh Henok kedua saudara lihat di dalam zaman yang rusak itu ketika Henok sedang mendakwa orang fasik itu mereka terlibat di dalam perkawinan campur antara orang percaya dan orang yang tidak percaya yang digambarkan di dalam kejadian 6 itu sebagai pernikahan antara malekat dan anak-anak perempuan dari manusia itu ya malekat itu bukan mengacu kepada malekat yang adalah malekat surgawi ya saudara karena orang-orang percaya pun disebut sebagai malekat jadi itu berarti saudara yang dimaksudkan di dalam teks itu adalah orang-orang percaya umat Allah garis keturunan daripada set bercampur dengan garis keturunan anak-anak perempuan manusia itu yaitu dari garis kain karena malekat tidak pernah hidup dalam hubungan seksualitas atau perkawinan mereka adalah makhluk rohani satu-satunya makhluk yang bisa menikah dan memiliki keturunan adalah manusia di dalam aspek sebagai makhluk terciptaan Allah jadi saudara perkawinan campur jika sudah tidak ada lagi orang percaya di dalam zaman itu maka lebih baik zaman itu dihancurkan ini pandangan Tuhan dimana ada percampuran antara orang percaya dan orang tidak percaya di dalam perkawinan berarti itu berarti dia akan melahirkan generasi-generasi yang tidak kenal Allah maka sebaiknya zaman itu dihancurkan beserta penduduk di bumi itu dan itu yang terjadi dalam air bah Allah hancurkan semuanya kecuali Nuh dan keluarganya yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan termasuk dari keturunan set dibunuh mati oleh Tuhan kenapa saudara perkawinan campur jadi itu berarti saudara yang memiliki anak-anak yang sudah di dalam jenjang akan memiliki pasangan hidup di dalam pacaran atau apapun saudara harus perhatikan yang terang tidak boleh bersatu dengan yang gelap jadi itu berarti ini peringatan juga bagi saudara supaya jangan saudara mengulangi dosa yang sama dengan di zaman daripada Henok orang-orang itu hidup dalam materialisme materialisme berarti dia ukur segala sesuatu dari aspek bendawi sesuatu yang dapat terobservasi sesuatu yang dapat memuaskan dirinya yang dapat dilihat bukan sesuatu yang bersifat iman yang melampaui daripada akal budidia bukan Allah yang memuaskan dirinya tetapi semua apa yang menjadi pola hidup sehari-hari itulah yang kemudian memuaskan hidup mereka segala macam hasrat duniawi yang disebut sebagai nafsu nafsu duniawi ini yang memuaskan mereka hawa nafsu itulah yang kemudian memuaskan mereka saya mau bacakan bagi kita teks firman Tuhan yang dikutip di dalam perjanjian baru bagaimana kristus itu menunjukkan kondisi zaman sebelum airba itu diturunkan yang kemungkinan besar juga dialami oleh Henok zaman itu kita lihat di dalam matius 24 ayat 38 saya baca dari ayat yang ke 37 sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum airba perhatikan pada zaman sebelum airba implikasinya meliputi zaman daripada Henok sebelum airba itu makan dan minum kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum airba itu datang dan melenyapkan mereka semua demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia kalimat mereka tidak tahu akan sesuatu ini bukan berarti mereka tidak tahu kebenaran karena sejak zaman Henok sebelum airba berarti sebelum zaman mereka sudah tahu kebenaran Henok sudah memberitakan kebenaran tapi mereka punya cara hidup adalah materialisme kawin dan mengawinkan hidup makan minum puaskan hawa nafsu dengan segala macam kenikmatan dunia ini dan tidak peduli iman tidak peduli firman karena itu Allah habisi mereka di dalam airba hidup yang penuh dengan self center cinta diri dan bahkan terjadi pembunuhan demi pembunuhan dan mereka bangga dengan keadaan itu seperti lamek bangga dan persatuan antara keturunan daripada lamek dan keturunan daripada garis set bayangkan apa yang terjadi prinsip-prinsip iman itu dicampur adukan tidak jelas lagi dimana standar moral mereka saudara ini sesuatu yang mengerikan sekali keadaan yang mengerikan sekali dan penggenapan daripada dakwaan henok terlihat di dalam jangka pendek airbah yang terjadi kejadian pasal 7 dan kemudian dikonfirmasikan oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat yang ke-38 tadi dan penghakiman di akhir jaman dalam jangka panjang Matius 24 ayat 37 sampai 39 saya baca ayat yang ke-39 dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum airbah itu datang dan melenyapkan mereka semua demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan anak manusia yakni kedatangan Kristus yang kedua yang sudah dilihat oleh henok sebelum zamanmu tiba henok sudah lihat itu itu akan digenapkan dan kita semua akan menuju ke sana saudara yang dikasih oleh Toneus Kristus dengan demikian hal kedua yang kemudian menjadi aspek proklamasi daripada henok ini menjadi suatu keseriusan dan peringatan yang besar kepada zaman kita supaya jangan sampai saudara dan saya kawin dan mengawinkan makan, minum hidup biasa saja tidak mengaitkan hidup yang materi ini dengan aspek rohani dan akhirnya saudara binasa pada waktu Yesus datang kedua kali ketiga iman henok bukan saja terlihat di dalam pelayanan dia sebagai seorang nabi dan pemberita kebenaran tetapi hal yang ketiga yang disebutkan dalam kejadian 5 ayat 22a dan 24 saya bacakan bagi kita kejadian 5 ayat 22a dan henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan jadi kita lihat lagi dalam ayat yang ke-24 dan henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus apa maksudnya hidup bergaul atau berjalan dengan Allah terjemahan hidup bergaul ini lebih tepatnya berjalan dengan Allah bukan berlari tetapi berjalan saudara istilah yang James Boyce itu sindir kepada kehidupan kekristenan dia bilang bahwa kejadian 5 ayat 22 A dan 24 mengatakan bahwa henok itu berjalan dengan Tuhan bukan berlari dengan gaya sprint maksudnya apa saudara James Boyce ngomong bicara begini James Boyce bilang begini banyak orang Kristen yang gegabah yang terlihat begitu menggebu-gebu ikut Tuhan tapi fakta hidupnya dia tidak bertekun dalam imannya dan binasa dalam dosa karena itu waktu saudara dan saya belajar mengenai kehidupan henok bergaul berjalan dengan Allah ini adalah memiliki empat arti penting dan ini menjadi implikasi langsung di dalam iman kita gereja Tuhan yang hidup zaman sekarang jadi waktu kita belajar iman henok saudara harus ingat bahwa henok bisa berjalan dengan Allah ini karena Tuhan yang bekerja ini karena Tuhan bukan karena henok sebagaimana tadi saya katakan sejak awal bahwa jika ada keluarga-keluarga kaum sisa yang setia kepada Tuhan itu karena kesetiaan Allah bukan karena kesetiaan henok mari kita mulai melihat empat arti daripada hidup bergaul atau berjalan dengan Allah yang merupakan karakteristik iman henok pertama arti hidup bergaul atau berjalan dengan Allah adalah berjalan di dalam iman saudara lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 kesaksian daripada pahlawan iman disitu dikatakan di dalam ayat yang kelima awal kalimat itu karena iman henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah perhatikan kalimat awal daripada ayat 5 karena iman karena iman itu sama juga dengan kalimat dari ayat yang keempat bagian awal karena iman habel telah mempersembahkan korban kepada Allah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saudara perhatikan istilah iman yang digunakan kepada habel sama juga digunakan kepada henok apa artinya iman di dalam hal ini dari bahasa Yunani pistis iman itu adalah keyakinan yang dilahirkan oleh karya roh kudus ini adalah pengertian yang James Strong itu berikan kepada kita seorang ahli bahasa kuno perjanjian lama dan perjanjian baru dia mengatakan begini pistis yang dimaksudkan dalam 11 ayat 5 surat Ibrani adalah suatu keyakinan yang bukan datang daripada perasaan manusia yang datang daripada keinginan manusia tetapi keyakinan yang dilahirkan oleh karya roh kudus kepada tiga hal pertama kepada keberadaan Allah yang tidak kelihatan kenapa orang pada zaman itu hidup dengan memuaskan hawa nafsunya karena mereka tidak punya iman kepada Allah yang tidak kelihatan kepada eksistensi Allah sebagai pencipta dan penguasa segala sesuatu dia adalah penyedia dan pemurah yang menyediakan hidup kekal di dalam Kristus saudara kita baca di dalam Ibrani Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 supaya kita tahu definisi iman yang dimaksudkan di dalam teks ini kenapa diberikan kesaksian-kesaksian iman orang-orang yang disebut sebagai pahlawan iman ayat yang ke-3 daripada kalimat di dalam Ibrani 11 karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman alam sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat perhatikan apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat saudara tidak menyaksikan bagaimana alam menciptakan alam semesta ini dan bagaimana firman menciptanya tetapi saudara meyakini bahwa ala itu ada dan ala adalah pencipta alam semesta definisi iman daripada Ibrani 11 ayat 1 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat banyak hal dalam dunia ini saudara tidak lihat tetapi saudara percaya itu ada bukan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saudara tidak melihat pikiran saudara tetapi kenapa saudara percaya pikiran itu ada saudara demikian juga ala tidak kelihatan tetapi saudara percaya dia ada karena ada bukti-bukti petunjuk-petunjuk yang nyata di dalam alam semesta yang membuktikan bahwa dia ada dan saudara perhatikan iman demikian adalah iman yang lahir dan dilahirkan oleh roh kudus di dalam jiwa daripada umat pilihan ala sejak adam dan haw bahkan di dalam garis keturunan set terutama kepada henok jadi henok punya iman bukanlah iman yang kita katakan sebagai iman palsu tetapi ini adalah iman yang asli dan ini membuktikan kepada kita bahwa karya regenerasi karya kelahiran baru yang dikerjakan oleh roh kudus bukan baru terjadi dalam perjanjian baru tetapi karya kelahiran baru telah terjadi sejak adam dan haw jatuh dalam dosa dan mereka ditebus oleh kristus secara simbolik dan kepada henok keturunan daripada set dari garis adam mereka adalah orang-orang yang telah dilahir barukan oleh roh kudus yang kedua orang-orang demikian seperti henok yang memiliki iman ini juga mengakui kristus sebagai mesias yang melaluinya keselamatan dan hidup bekal di dalam kerajaan ala diberikan kepada manusia itu jelas sekali clear di dalam kejadian 3 ayat 15 lalu semua doktrin alkitabia tentang ala dan kristus termasuk segala karakter keilahian ala yang menjadi dasar iman yang sejati sudah mereka percayai walaupun tidak di dalam kelengkapan berpikir seperti kita tetapi seperti yang saya katakan John Frame mengatakan setiap penyataan ala di dalam setiap zaman cukup bagi keselamatan mereka cukup bagi keselamatan mereka sehingga apa yang dibutuhkan oleh iman pada waktu itu pengetahuan akan ala yang sejati dan yang menyelamatkan ada pada diri setiap orang yang memiliki iman yang sejati dan ini yang dimaksudkan dengan berjalan di dalam ala berjalan dengan ala berarti kejadian pasal 5 mengimplikasikan kepada saudara dan saya bahwa henok adalah orang yang telah diselamatkan ala telah dilahir barukan oleh roh kudus dan memiliki iman sejati dengan kerangka teologis yang benar kedua henok bergaul atau berjalan dengan ala berarti dia berjalan di dalam kekudusan ini prinsip karena dia berhadapan dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak ala ketika dia berjalan di dalam kekudusan saudara ini berarti ada sebuah kerelaan untuk menderita karena imannya kepada ala dan firman saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Christus dikatakan di dalam Alkitab Lot contoh seorang yang benar jiwanya begitu tersiksa ketika melihat keadaan lingkungan dia di Sodom dan Gomorrah hal yang sama kemungkinan besar terjadi di dalam hidup daripada henok ketika dia ada di dalam zaman yang rusak itu yang diungkapkan oleh Yesus Christus sebelum zamanmu keadaan begitu rusak henok sebagai orang percaya saudara dia tersiksa dia berada di dalam jiwa yang terus menantikan agar Tuhan itu memberikan kepada umatnya keadilan dan membunuh mati setiap orang fasik dia berjalan di dalam kekudusan dan dia rela menanggung seluruh penderitaan ketersiksaan batin melihat keadaan-keadaan yang menentang Allah pertama orang yang berjalan dalam kekudusan pasti sedih melihat dosa sedih melihat dosa sedih melihat dosa itu suatu penderitaan seperti Christus ketika dia menangisi Yerusalem karena Yerusalem yang menolak Christus dia bilang aku itu seperti induk yang rindu mengumpulkan para penduduk Yerusalem ini seperti anak-anak dibawa kepakan sayap daripada induk ayam itu tetapi orang Israel menolaknya kesedihan yang amat dalam ini berbicara penderitaan orang yang hidup dalam kekudusan orang yang berjalan dalam kekudusan pertama-tama dia pasti akan tersiksa hatinya melihat dan merasakan dosa yang dilakukan oleh orang lain dan lingkungan di sekitar kalau saudara ada dalam lingkungan berdosa dan saudara aman-aman saja saya kira saudara mulai ada kompromi di sana karena saudara punya imunitas itu di dalam kekebalan tubuh itu mulai melemah terutama terhadap dosa sehingga saudara mulai mengkompromikan hal itu atau menjadikan dosa sebagai hal yang normal untuk diterima tetapi orang yang berjalan di dalam kekudusan seperti henok saudara mereka tidak dapat membuang aspek yang sangat penting yaitu tersiksa menderita melihat dosa dan karena itu saudara mereka memperjuangkan apa yang disebut dengan kekudusan hidup memperjuangkan sesuatu kekudusan hidup di tengah-tengah zaman yang bengkok saudara tidak mudah saudara hidup bergaul dengan manusia yang lifestyle-nya itu sudah beda sama kita saudara orang yang suka berdoa kalau tinggal dengan orang yang tidak suka berdoa itu agak susah nyambung kemistrinya itu susah saudara sulit sekali kita ada dalam keluarga saudara ayah suka baca Alkitab renungkan firman Tuhan berdoa anak kepala batu suruh baca Alkitab sabar nanti kalau saudara bertemu dengan orang kayak gini gimana dalam keluarga ada damai sejahtera pasti gak ada damai sejahtera ayah pergi ke tempat lain lalu kemudian anak ke tempat lain masing-masing memiliki kecendongan berbeda ini adalah sesuatu kerelaan untuk menderita yang membuat kita menyadari bahwa Henok tidak mudah berjalan bersama dengan Tuhan dia ada di dalam keadaan yang berjuang bahkan di dalam keluarga dari garis keturunan Seth sekali lagi saya memenekankan bahwa pada akhirnya Allah hanya menyelamatkan 8 orang dari garis keturunan Seth implikasinya dalam keluarga besar Seth dari garis keturunan itu sudah banyak yang menyimpang daripada kendak Allah bagaimana seorang Henok hadir di dalam keluarga dan kemudian dia menjadi seorang yang menjadi teladan bagi anak bagi keturunan di dalam iman yang sejati itu tidak mudah sehingga ada sebuah kerelaan untuk menderita karena imannya kepada Allah susah payah tetapi harus berjuang hidup kudus susah payah tetapi harus hidup kudus hal yang ketiga hal yang ketiga iman Henok arti daripada berjalan bergaul dengan Allah itu adalah berjalan di dalam pimpinan Allah pimpinan Allah berarti berserah total kepada Allah ini bicara mengenai persetujuan setuju dan taat kepada firman setuju dan taat kepada rencana kekal Allah sekalipun kemungkinan besar saudara tidak dapat mengerti firman itu sepenuhnya tetapi saudara setuju saudara berserah total ya saya dipimpin oleh Tuhan contoh saudara waktu melihat kehidupan daripada Abraham Allah memanggil dia keluar dari tanah Urkastin kepada tanah kanaan tetapi waktu pemanggilan Allah membawa Abraham beserta keluarganya keluar daripada tanah Urkastin dari sanak saudaranya menuju ke tanah kanaan Allah tidak beritahukan dimana tanah kanaan dan apa nama tanah yang dituju Allah tidak memberitahukan itu kepada Abraham tetapi saudara di dalam iman Abraham mengambil keputusan membawa keluarganya keluar dari Urkastin keluar dari Urkastin berarti keluar dari mana keluar daripada seluruh tatanan masyarakat yang merupakan orang-orang yang menyembah berhala kesaksian daripada Stefanus maupun kesaksian dari Joshua menjelaskan kepada kita bahwa Abraham diseberang sungai Efrat mereka hidup dalam penyembahan berhala jadi ketika Allah panggil mereka keluar daripada tanah Urkastin dan meninggalkan masyarakat meninggalkan lingkungan hidup mereka berarti mereka meninggalkan penyembahan mereka yang lama mereka meninggalkan pola hidup yang lama gaya hidup cara pandang worldview dunia yang berbeda sekali daripada worldview yang benar di dalam kekristianan di dalam iman kepada Allah lalu dia berserah total walaupun dia tidak tahu dimana tanah kanaan tapi dia maju jalan ikut Tuhan dia taat dia setuju kepada panggilan Tuhan dia jalan dia ikuti rencana Tuhan sekalipun dia belum tahu dimana itu tanah kanaan saudara ini yang dimaksudkan dengan berjalan di bawah pimpinan Allah ini tidak mudah karena apa kita sebagai manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu kita selalu menuntut sesuatu yang kelihatan sesuatu yang bisa terobservasi sesuatu yang bisa menjadi pegangan kita secara kelihatan faktanya waktu Allah mengadakan kehidupan kita banyak hal yang sebenarnya waktu dia pimpin kita kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita contoh waktu saudara dan saya memasuki pandemi ini siapa yang sangka ketika saudara masuk tahun ini saudara akan mengalami pandemi tidak ada yang menyangka bukan di akhir tahun kita mungkin gembar-gembar oh itu urusan Cina urusan Cina begitu dinyatakan pandemi wah Indonesia mulai ketar-ketir tapi masih santai kan lama-lama sampai sekarang saudara mulai air itu sudah mulai sampai ke leher sudah mulai tercekik kondisi kita sudah mulai tidak aman saudara siapa yang sangka keadaan demikian terjadi tetapi sekalipun saudara tidak menyangkanya saudara tidak mengerti apa itu dan apa tujuan Tuhan kenapa Tuhan izinkan saudara masuk dalam kondisi pandemi ini dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang mungkin merugikan kita tetapi saudara ingat berjalan di dalam pimpinan Allah berarti setuju dengan dia taat kepada firmannya dan ikuti rencana Tuhan sekalipun saudara tidak mengerti secara penuh apa rencana Tuhan ini seringkali juga ada di dalam kehidupan daripada para misionaris ketika mereka pergi dan melayani di dalam wilayah-wilayah misi mereka tidak tahu apa yang mereka akan hadapi di sana dan bagaimana mereka harus menghadapi tetapi justru di tengah-tengah kebutaan mereka tentang apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang itu menjadi ruang sebesar-besarnya bagi Allah bekerja ruang sebesar-besarnya titik buta manusia di dalam memandang hari depan dia dan di dalam mengendal seluruh kehidupan dia membuat ruang yang sebesar-besarnya bagi Allah untuk memimpin hidup saudara dan mengajar kita berjalan di dalam iman di dalam pimpinan Allah keempat terakhir di dalam iman Henok kita lihat apa artinya berjalan bergaul dengan Allah itu berarti berjalan di dalam ketekunan bertahan sampai akhir di dalam iman saudara perhatikan di dalam keterangan ayat 22 dan ayat 24 Henok itu hidup bergaul dengan Allah setelah dia itu melahirkan Methusala Methusala anaknya baru dicatat dia hidup bergaul selama berapa tahun 300 tahun dia memperanakan Methusala pada usia berapa 65 tahun lalu dia hidup 300 tahun lagi dan kemudian dia terangkat ke sorga berarti Henok itu berjuang di dalam imannya bertekun dalam imannya 300 tahun siapa disini yang bisa berjuang bertekun dalam iman 300 tahun di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif keadaan lingkungan yang rusak keluarga yang tidak mendukung ya keadaan keluarga yang makin hari makin jatuh dalam dosa saudara siapa yang bisa bertahan tetapi ini yang saya mau katakan dia di dalam ketekunan berjalan dalam imannya menetapkan hatinya setia kepada Allah dalam periode waktu yang panjang dan melewati beragam kesukaran hidup ketekunan itu bukan didapatkan dalam waktu yang sangat singkat saudara mungkin waktu berjumpa dengan anak-anak saudara yang saudara yakini sudah percaya kepada Tuhan saudara lihat ini anak kok tidak taat kepada Tuhan dia tidak percaya kepada Tuhan tapi suatu waktu ketika dia sudah percaya kepada Tuhan saudara perhatikan konfirmasi iman dia itu bukan terlihat pada waktu dia percaya kepada Tuhan saja tetapi seluruh hidup dia sampai dengan titik akhir dia meninggal dunia itu menjadi konfirmasi seluruh iman dia itu sebabnya John Calvin mengatakan bahwa konfirmasi terakhir iman seseorang itu sejati atau tidak lihat akhir hidup dia kematian dia saudara yang dikasih oleh Tuhan itu berarti selama periode 300 tahun sejak pertama kali Allah mengerjakan iman di dalam jiwa daripada Henok sampai titik akhir hidup dia dia setia kepada Tuhan setia kepada Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus pertanyaannya siapa yang kerjakan ini Allah yang kerjakan ini Allah yang memungkinkan Henok memiliki ketetapan hati dan kesetiaan dalam periode waktu yang panjang periode waktu yang panjang tidak ada satu orang pun yang mengetahui detik-detik selanjutnya apakah saya setia kepada Tuhan atau tidak fakta membuktikan bahwa perjalanan hidup orang-orang percaya kebanyakan adalah catatan-catatan ketidaktaatan tetapi jika Allah mengatakan bahwa 300 tahun Henok berjalan bersama Tuhan apakah Henok tidak pernah jatuh dalam dosa jawabnya tentu dia pernah jatuh dalam dosa tetapi dia dipelihara Tuhan ditopang oleh Tuhan sedemikian sehingga oleh pekerjaan roh kudus dia setia sampai akhir setia sampai akhir kedua kesetiaan sampai akhir itu bukan saja dilihat di dalam ketekunan iman dari awal dia itu percaya Tuhan sampai dengan akhir hidup tetapi juga dilihat dalam pertumbuhan iman dan pengenalan dia akan firman Allah jadi seorang Kristen sejati tidak boleh menjadi Kristen yang kanak-kanak saja ini ditegor oleh Rasul Paulus kamu ini tidak bisa makan makanan keras hanya susu makananmu dengan kata lain Paulus menegor jemaat Tuhan yang ada di Korintus kenapa? karena mereka tidak bertumbuh di dalam iman mereka di dalam pengenalan akan firman Kristus karena itu saudara berjalan di dalam ketekunan bukan saja berbicara mengenai kesetiaan dalam periode waktu yang lama tetapi juga berbicara mengenai pertumbuhan iman pengenalan akan firman menjadi seorang yang dewasa secara rohani yang makin hari makin mengasih Allah dan sesamanya makin hari makin membenci dosa saudara saya jelaskan membenci dosa ini mengenai ini saudara memiliki kejijikan kepada dosa persis seperti Allah jijik terhadap dosa dan definisi dosa itu harus sama dengan definisinya Allah kenapa saudara? karena seringkali kita mereduksi arti dosa berdasarkan kepentingan kita untuk apa? mengeksus diri kita supaya kita tidak terlalu merasa bersalah kita mencoba untuk meringankan dosa kita dengan kata-kata apa saja yang kita bisa ungkapkan untuk kemudian membuat diri kita itu tidak terlalu bersalah tetapi saudara perhatikan orang yang benci dosa adalah orang yang merasa jijik terhadap dosa persis seperti Allah jijik dosa dan yang kedua orang itu menilai dosa mendefinisikan dosa seperti Allah mendefinisikan dosa di titik ini saudara tidak ada kompromi terhadap dosa dengan demikian saudara dan saya melihat bagaimana perjuangan hidup bersama Tuhan perjuangan berjalan dengan Tuhan tidak mudah bukan? tidak mudah kita bicara begini saudara ini seperti teori-teori teori-teori yang ada di layar yang kita bisa baca begitu saja tetapi ini adalah iman kita saudara mempelajari henok iman henok berarti saudara dan saya harus memiliki iman yang sama dengan henok problemnya adalah bagaimana henok memilikinya karena Allah telah bekerja dalam dirinya dan Allah yang memungkinkan semuanya itu bisa terrealisasi dalam kehidupan henok keempat saudara dan saya melihat mengenai iman henok terakhir mengenai karakteristik daripada iman henok yang bisa kita pelajari di dalam Ibrani 11 ayat 5b dikatakan bahwa dinan kepada Allah pada akhirnya dari semua yang diungkapkan oleh alkitab tentang henok tentang iman henok pada akhirnya kesimpulan alkitab kesaksian alkitab kesaksian tertinggi dari Allah bagi seorang manusia adalah dia berkenan kepada Allah saudara berkenan kepada manusia belum tentu saudara berkenan kepada Allah tapi jika saudara berkenan kepada Allah belum tentu juga saudara berkenan kepada manusia jadi berkenan kepada Allah adalah kesimpulan utama daripada Allah terhadap hidup daripada henok hidup henok Saya berharap bahwa kita semua pun pada akhir hidup kita Allah menyimpulkan hal yang sama kepada kita Ini berarti tidak menyenangkan Tidak berarti bahwa menyenangkan semua manusia Dan ini juga berarti bahwa Henok dalam hidupnya Dia berani menyatakan kebenaran di tengah zaman yang rusak Dan berani hidup berbeda dari kecondongan zaman yang rusak Keberanian di dalam iman Berkenan kepada Allah Terlihat di dalam kesaksian hidup Ini yang saya mengungkapkan di dalam Kalimat daripada Yaakobus Tunjukkanlah imanmu di dalam perbuatan Dan itu dilakukan oleh Henok Henok tidak menyenangkan Semua manusia Yang dia cari adalah perkenanan Allah Dan karena itu dia menyatakan kebenaran Dan dia mau hidup berbeda daripada zaman Dimana dia hidup yang sudah rusak Sudah rusak itu Tetapi semuanya itu dia kerjakan untuk apa Mendapatkan perkenanan Allah Tetapi saudara saya mau garis bawahi kalimat Daripada Ibrani Saya mau garis bawahi kalimat daripada Ibrani Tentang Henok Pasal 11 Karena iman Henok terangkat Supaya ia tidak mengalami kematian Dan ia tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya Sebab sebelum ia terangkat Perhatikan Sebab sebelum ia terangkat Ia memperoleh kesaksian bahwa Ia berkenan kepada Allah Implikasinya saudara Saudara dan saya mengetahui Di dalam kalimat kata sebelum itu Menunjukkan bahwa Perkenanan Allah telah diberikan kepada Henok Sebelum Henok itu menaati Allah Sebelum Henok itu kemudian hidup setia kepada Allah Allah sudah lebih dahulu berkenan kepada Henok Dengan kata lain saudara Kesimpulan Allah kepada Henok Dalam seluruh hidup Henok Bahwa dia adalah orang yang diberkenan kepada Allah Bukan karena Henok itu sendiri Tetapi karena memang Allah Yang sudah membuat Henok itu berkenan kepada Allah Saya ulangi Allah yang membuat Henok itu dinilai berkenan kepada Allah Dan itu terbukti di dalam keseluruhan hidup daripada Henok Jadi Henok punya kesaksian hidup Hanyalah membuktikan Bahwa Allah telah memperkenankan Henok sebelumnya Jadi kesimpulan kita Henok adalah pribadi yang menyatakan Kemuliaan Allah di tengah zaman yang rusak Ini sesuatu prinsip yang harus kita pegang sampai hari ini Henok menyatakan relasinya yang personal Intim dan kudus dengan Allah di dalam keseluruhan hidupnya Henok adalah salah satu representasi Dari karakter iman umat Allah di sepanjang zaman Yang sekali lagi juga harusnya kita sebagai umat Allah miliki Dan juga kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita lihat Poin yang lain Yaitu Henok diangkat ke sorga Henok diangkat ke sorga Kalau tadi kita lihat karakteristik daripada iman Henok Sekarang kita lihat mengenai Henok diangkat ke sorga Kita baca di dalam kejadian tadi dan juga di dalam Ibrani Kesaksian bahwa Henok tidak mengalami kematian Seperti yang manusia lainnya itu alami secara umum Pertanyaannya apa yang dimaksudkan dengan dia terangkat Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ide mengenai terangkat ke sorga Setelah manusia itu mengakhiri Atau hidup manusia itu diakhiri di dalam dunia ini Itu adalah suatu konsep yang tidak lasing di dalam Israel kuno Saya ulangi Ide bahwa manusia itu terangkat ke sorga setelah hidupnya di dunia ini selesai Berakhir Itu adalah suatu konsep yang tidak lasing di dalam Israel kuno Bahkan di dalam zaman Adam Hidup di dunia Biasanya itu setelah berakhir Mereka akan memiliki konsep semua manusia itu kembali ke Seol Seol adalah bahasa Ibrani bagi dunia orang mati Misalnya saudara baca dalam Ayub 7 ayat 9 Yesaya 57 ayat 9 Disitu mengatakan bahwa semua orang yang hidupnya telah berakhir di bumi ini Akan masuk ke dalam dunia orang mati Seol Itu adalah sesuatu konsep yang lasing Bahkan sejak zaman dari Adam Tetapi mengenai ide terangkat ke sorga setelah manusia yang punya hidup di dunia ini berakhir Itu tidak lasing Karena itu saudara Apa yang Allah berikan di dalam pengalaman Henok Dan nantinya kalau saudara bandingkan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-12 Dalam pengalaman hidup Elia Adalah karakteristik yang Allah berikan kepada perjanjian lama Untuk memberikan kepada mereka konsep ini Bahwa semua Semua hidup di dunia ini ketika berakhir Tidak harus berakhir dengan kematian Tubuh dan jiwa terpisah Tetapi dapat berakhir dengan cara diangkat oleh Allah ke sorga Nah sekarang apa maksudnya diangkat oleh Allah atau terangkat ke sorga Ada 3 hal yang mau dinyatakan di dalam teks kita ketika dikatakan bahwa Henok atau Elia diangkat ke sorga Pertama Allah mau mengatakan bahwa manusia yang percaya kepadanya dan taat kepada firmannya Itu pasti mendapatkan berkat anugerah hidup yang kekal Kematian bukan akhir dari segalanya Yohanes 3 ayat 16 Barang siapa yang percaya kepadanya mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan bukan kebinasaan Yang kedua ketika diungkapkan mengenai ide diangkat oleh Allah ke sorga Itu berarti Allah mau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah dari orang yang hidup Di dalam Matius 22 ayat 32 dan juga di dalam Lukas 20 ayat 38 Itu adalah mengungkapkan bahwa Allah bukanlah Allah orang mati tetapi Allah orang hidup Mari kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke 32 Disitu dikatakan Akulah ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakub Ia bukanlah ala orang mati melainkan ala orang hidup Dengan kata lain kematian tidak menelan hidup yang berasal dari Allah Karena hidup itu datang dari Allah yang kekal Maka kematian tidak dapat menelannya Ketiga berbicara mengenai keberlanjutan relasi Allah dan umatnya di bumi Yang sudah dimiliki di dalam iman yang sejati oleh pekerjaan roh kudus Dan akan dilanjutkan di sorga Sebagai kepenuhan daripada seluruh pengharapan iman dan kasih yang dinantikan oleh orang percaya Sudara baca dalam Matius 17 ayat 3 dan Yohanes 8 ayat 56 Jadi kita mendapatkan prinsip Tiga prinsip ini melalui konteks Henok maupun Elia ketika diangkat oleh Allah ke sorga Nah saudara John Calvin menjelaskan bagaimanakah proses Henok dan juga Elia itu diangkat ke sorga Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saya pakai istilah John Calvin itu transformasi Yang ada di dalam kebangkitan tubuh orang percaya Henok dan Elia Kedua orang ini belum pernah berjumpa dengan Kristus bukan Tetapi di dalam iman mereka kepada Kristus mereka mengalami kebangkitan tubuh Walaupun mereka tidak mengalami apa yang disebut dengan kematian yang bersifat umum Seperti yang kita alami pada umumnya masuk ke Seoul Seperti konsep daripada perjanjian lama Tetapi mereka mengalami suatu transformasi Bentuk kematian yang khusus Saya ulangi Bentuk kematian yang khusus Yang dijelaskan oleh Calvin sebagai transformasi Di dalam tubuh kebangkitan orang percaya Berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 55 Saudara dikatakan oleh John Calvin demikian Orang percaya yang masih hidup Itu harus diubah atau ditransformasi kepada tubuh rohani Supaya dapat memasuki hidup yang kekal Implikasinya Henok maupun Elia tidak mungkin masuk ke sorga Dengan tubuh alami yang mereka Yang masih mungkin berdosa Yang masih mungkin jatuh dalam dosa Yang masih mungkin mati Yang masih mungkin mengalami sakit penyakit Tidak mungkin mereka masuk dalam keadaan demikian Mereka harus masuk di dalam tubuh yang ditransformasi Atau tubuh yang diubahkan Karena itu saya katakan bahwa Mereka Henok dan juga Elia Mengalami apa yang disebut dengan Kematian yang khusus Yang disebut sebagai transformasi Oleh John Calvin di dalam kebangkitan tubuh Orang percaya Jadi mereka Yang waktu masih hidup ketika Krisus itu datang kedua kali Dalam penjelasan 1 Korintus Mereka tidak mengalami kematian Seperti kematian umumnya Sekali lagi Benih yang sudah ditanamkan Di dalam konsep Henok dan Elia Kematian adalah cara umum Untuk mengubah hidup orang percaya Bukan kebangkitan Perhatikan kalimat daripada John Calvin Kematian adalah cara umum Untuk mengubah hidup orang percaya Bukan kebangkitan Jadi kapankah terjadi transformasi Perubahan daripada tubuh yang alami Yang menuju kepada tubuh surgawi Di dalam kematian Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus Sudara 15 dikatakan bahwa Krisus Telah hidup Telah mengalami transformasi Ketika dia mengalami kematian Di dalam kematian justru ada kehidupan Saya ulangi Di dalam kematian Krisus justru ada kehidupan Maka Orang-orang percaya Yang kemudian Mengalami kematian yang khusus ini Mereka ketika Krisus datang kedua kali Mereka masih hidup Tetapi mereka tidak boleh masuk ke sorga Kalau tubuh mereka tidak diubahkan Menjadi tubuh yang rohani Maka mereka mengalami apa yang disebut dengan Transformasi Yang diubahkan Yang kemudian tidak mengalami kematian yang umum Tetapi mengalami perubahan Yang disebut sebagai sekejap mata Jadi mereka mengalami semacam kematian khusus Yang terjadi saat tubuh alamnya diubah Atau ditransformasi Di dalam konsep daripada John Calvin Transformasi berarti Menanggalkan Atau melepaskan manusia lama Beserta naturnya Pada saat itulah kematian itu Terjadi atas orang percaya yang masih hidup Ketika Krisus datang Kedua kali Sudara perhatikan Transformasi berarti Menanggalkan Atau melepaskan manusia lama Beserta naturnya Dan pada waktu terjadi Pelepasan itu Di waktu itulah kematian terjadi Di titik ini Sudara dapat menjelaskan Apa yang dialami oleh Henok dan Elia Mereka tidak boleh masuk ke sorga Kalau mereka tidak mengalami transformasi ini Maka ketika mereka diangkat Saat itu juga mereka mengalami transformasi Penanggalan Pelepasan manusia lama Beserta naturnya Karena mereka tidak mungkin masuk Dengan keadaan Tubuh alamnya Yang masih berdosa Yang masih mungkin mati Yang masih mungkin mengalami sakit Penyakit Penderitaan dan lain-lain Jadi orang percaya Yang masih hidup Ketika Kristus datang Kedua kali Itu mereka mengalami Pengalaman yang sama Seperti Elia dan Henok Di dalam perjanjian lama Mereka akan diubah Di transformasi Sekejap mata Sekejap mata adalah Istilah yang menjelaskan Proses transformasi Yang terjadi Dengan segera Dan secara tiba-tiba Dimana tubuh yang mortal Yang mati ini Yang bisa mati ini Diubahkan menjadi tubuh rohani Dan kekal Immortal Menjadi tubuh yang kekal Transformasi itu terjadi Pada bunyi nafiri Itu kita bisa lihat Di dalam Yohanes 5 Etuk 4 sampai 29 Yang menunjukkan Bahwa bunyi nafiri Adalah metafora Gambaran Daripada suara Kristus Yang memanggil Semua manusia Dan khususnya Umat Allah Untuk dibangkitkan Di dalam kemuliaan Pada kedatangan dia Yang kedua kali Jadi di dalam konteks Penjelasan inilah Maka saudara dapat mengerti Henok dan Elia Adalah cikal bakal Penggambaran daripada Apa yang akan dialami Oleh orang percaya nanti Ketika Kristus Datang kedua kali Ketika mereka masih hidup Di dunia ini Mereka belum mengalami Kematian yang umum Seperti dengan manusia lainnya Nah Henok dan Elia Adalah benih Yang Allah taruh Di dalam perjanjian lama Supaya kita semua mengerti Bagaimana peristiwa Ketika kita masih hidup Dan Yesus datang kedua kali Allah mengubahkan kita Nah hal yang terakhir Yang kita renungkan Di dalam Henok Saudara adalah Terkait dengan Bagaimana kita belajar Henok dan zamannya Di dalam hubungan Dengan gereja masa kini Ada empat hal Yang saudara dan saya Perlu amati Daripada iman Henok Dan bagaimana peranan Henok Di dalam zamannya Pertama Zaman Henok adalah Zaman yang menentang Kristus Yang juga sama dengan Zaman dimana gereja Ini hidup sekarang Yang kedua Ketika zaman itu Menentang Kristus Henok tidak pernah berhenti Untuk memperingatkan Firman Allah Terkait dengan Penghakiman Allah Yang sudah terjadi sekarang Dan penghakiman Allah Yang akan datang kemudian Ketika Kristus datang kedua kali Ini pun menjadi Peringatan firman yang sama Kepada saudara dan saya Hari ini Dan pada hal yang ketiga Yang menjadi Sesuatu yang berkorelasi Dengan hidup Henok Adalah respon yang benar Seharusnya saudara Berespon seperti Henok Ketika saudara mendengarkan Penghakiman Allah Saudara dan saya Berlari kembali kepada Allah Di dalam iman dan ketaatan kepada dia Oleh anugerah Allah semata Dan hal yang keempat adalah Mengenai pengharapan iman Mengenai kebangkitan tubuh Di akhir zaman Bagi orang-orang percaya Di dalam kemuliaan Yang sudah dialami oleh Henok Dan juga Elia Dengan cara yang unik Kematian yang khusus Bukan kematian yang bersifat umum Tapi kematian yang khusus Yang disebutkan oleh John Calvin Sebagai transformasi Yang dialami oleh Umat Allah Ketika Kristus Datang kedua kali Dengan demikian Saudara waktu kita belajar Mengenai Henok Betapa hidup iman Henok Memiliki implikasi teologis Dan implikasi yang praktis Di dalam kehidupan iman kita Gereja Tuhan Masa kini sampai dengan Yesus datang kedua kali Kiranya firman Tuhan hari ini Memberkati kita Dan membuat kita Semakin hidup saleh Di hadapan Tuhan Taat firman Dan menyaksikan Hidup kita Di dalam Iman yang benar Kepada keluarga Dan kepada zaman ini Supaya Tuhan dimuliakan Melalui kita Mari kita berdoa Bapak di sorga kami Datang kepada Tuhan Bersyukur untuk kasih karunia Alem begitu besar Bagi kami Dalam pembelajaran Akan Henok Kami bersyukur Karena begitu banyaknya Detail firman Allah Yang memperingatkan kami Dan memberikan kepada kami Hati yang sungguh-sungguh Serius memikirkan Hidup kami Sebagai pribadi Maupun sebagai keluarga Kristen di hadapan Tuhan Dan biarlah iman Henok Mengajarkan kami Bagaimana kami harus Berespon kepada Allah kami Dan menghidupi Hari-hari hidup kami Di dalam zaman yang rusak ini Dan kemudian Melalui hidup kami Tuhan dimuliakan Bahkan banyak orang Boleh datang kepada Kristus Melalui incil Yang kami beritakan Terima kasih Bapak di sorga Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Dan menaikkan syukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!